Anak Harimau Jilid 4. Setelah berada di tempat penginapannya Inhyam, orang itu lantas menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya Hosamya. Inhyam dan anaknya baru tahu bahwa di kota-kota sekitar Gunung Tianboksan, selama beberapa hari ini telah terjadi hal-hal yang aneh dan mengenaskan. Apa yang dialamkan oleh orang-orang dalam kota-kota tersebut, sama seperti apa yang telah dialamkan oleh Huayi Tuhwe dan Angkin Hwe, banyak jiwa secara misterius telah melayang. Di dalam dunia Kang O, pertikaian dan pembunuhan sering terjadi. Tapi selama seratus tahun ini, di dalam rimba persilatan belum pernah terjadi pembunuhan yang begitu mengenaskan dan begitu aneh sifatnya. Sebab setelah terjadi pembunuhan secara besar-besaran, siapa pembunuhnya, tidak ada seorang pun yang mengetahui keadaan sebenarnya. Inhyam yang sudah lama berkecimpungan dalam dunia Kang O, boleh dikata ada seorang Kang O tangi sudah hulung sekali, tapi saat itu juga kehilangan akal sama sekali. Meski, keras kemauannya untuk membela keadilan dalam dunia Kang O tapi tidak mempunyai tenaga untuk mewujudkan cita-citanya itu. Apalagi, sekalipun ia ada mempunyai cukup tenaga juga tidak bisa menemukan pembunuhnya yang sangat misterius itu. Ia mengharap-harap kembalinya Tuti Yang Heng nanti dan membawa kabar yang sangat diharap oleh orang banyak. Tapi dari pagi sampai sore, dan dari sore sehingga tengah malam, yang ditunggu itu tidak kelihatan pulang. Maka Inhyam mulai khawatirkan atas keselamatannya Tuti Yang Heng. Setelah menantikan satu hati satu malam dengan perasaan gelisah, Inhyam merasa bahwa peristiwa ini semula sudah terdapat banyak hal yang sangat mencurigakan. Urusan ini mulai timbul karena kerecaranya Kiao Jian, orang kaya raya di dunia Kang O, tapi juga terkenal dengan sebutan si pencuri sakti yang membawa tiga buah lukisan, tapi sehingga saat ini, Kiao Jian sendiri belum kelihatan unjukkan dirinya. Maka mengenai maksud dan tujuan yang sebenarnya, Inhyam dari semula sudah mulai sangsi, apakah tiga buah lukisan itu hanya merupakan pancingan dari OENJ Giyok, itu perempuan jelek laksana iblis, yang maksudnya supaya orang-orang rimba persilatan pada berkunjung ke Gunung Tianboksan dan kemudian di Basmi satu persatu. Tak kalah pikiran demikian sepintas lalu terlintas dalam otaknya, jago tua yang sudah banyak pengalamannya ini diam-diam juga merasa bergidik. Untuk mengetahui latar belakangnya semua kejadian itu ia cuma bisa menantikan terjadinya lain kejadian pula. Tapi apakah ia nanti akan berhasil membongkar rahasia ini? Juga masih menjadi suatu pertanyaan besar. Oleh karena menanti sangat berlainan sifatnya dengan mencari. Terhadap sesuatu kejadian yang sangat misterius seperti itu, ada orang yang menantikan perkembangannya lebih jauh, tapi ada pula yang kepingin segera mencari tahu. Meski In Hyam bukan seorang yang termasuk golongan yang tersebut duluan, tapi karena dalam hal ini ia agaknya sudah tidak berdaya sama sekali, maka kecuali menanti, sudah tidak ada lain jalan lagi. Tapi tidak demikian dengan Tuti Yang Heng. Jago muda yang baru muncul di dunia Kang Owu ini, ia kepingin segera mendapat jawabannya. Itu serentetan pembunuhan yang kejam, apakah dilakukan oleh tiga perempuan cantik baju merah itu? Dan apa sebabnya perempuan baju merah itu melakukan perbuatan demikian? Mereka suruh orang-orang Huawei Tzu Huawei dalam tempo dua hari harus meninggalkan kota lengan, ataukah mencegah mereka berlalu dari kota itu? Dan yang terpenting ialah, ia kepingin tahu apakah hubungannya tiga perempuan cantik baju merah itu dengan musuhnya sendiri O.N.J. Giyok? Jikalau mereka itu ada murid-muridnya O.N.J. Giyok, maka jejaknya O.N.J. Giyok bukankah bisa didapatkan dari diri mereka bertiga? Soal yang sangat ruwet ini, telah membuat ia tidak mempedulikan segala apa, lantas mengejar ketiga perempuan cantik baju merah itu. XVI. Ketika Tu Tiang Heng melayang turun dari atas tembok kota, sudah ketinggalan kira-kira sepuluh tumbak dengan ketiga perempuan cantik itu, maka tanpa ayah lagi, Tu Tiang Heng lantas tinggalkan Kin Chan dan mengejar mereka. Sebentar kemudian, bayangannya yang merah dari ketiga perempuan cantik itu sudah masuk ke dalam rimba. Tu Tiang Heng sangat gelisah, tidak menghiraukan segala bahaya, terus mengejar. Siapa nyana baru saja masuk ke dalam rimba, tiba-tiba dicegat oleh seseorang dengan bentakannya yang bengis. Berhenti. Tu Tiang Heng terperanjat. Badannya sendiri yang melesat laksana anak panah, saat itu hampir saja digulung oleh bayangan biru dari orang itu. Tu Tiang Heng terpaksa hentikan kakinya, dan kemudian mundur tiga tindak. Gerakan Tu Tiang Heng yang luar biasa itu telah membuat orang yang merintangi tadi merasa kaget dan terheran-heran. Ketika Tu Tiang Heng hentikan gerakan kakinya, ia lihat di depan pohon besar dengan daunnya yang rindang, ada berdiri seorang paderi berbadan tinggi besar, di tangannya membawa senjata skop besar yang ia lintangkan ke depan. Tu Tiang Heng tercengang, ia tidak tahu apa sebabnya paderi tinggi besar ini merintangi perjalanannya. Sedang paderi tinggi besar itu, tampak tengah mengawasi dirinya dengan mati melotot. Di belakang pohon besar itu, nampak berkelebatnya bayangan merah, dan sepasang mati yang jeli tajam mengawasi padanya, itu adalah matanya si perempuan cantik baju merah. Tu Tiang Heng merasa geli, mendongkol dan heran. Paderi itu memandang padanya sekian lama, tiba-tiba membentak sambil putar senjatanya. Kau bocah ini nampaknya seperti orang baik-baik, siapa tahu kelakuanmu seperti binatang, tangannya diputar, senjata itu nampak disodokan ke arah Tu Tiang Heng. Hari ini aku harus memberi sedikit hajaran padamu. Tu Tiang Heng merasa heran atas sikapnya paderi tinggi besar itu, terutama perkataannya yang menyebut dirinya sebagai manusia yang kelakuannya seperti binatang. Aku yang rendah dengan Tai Su baru kali ini bertemu muka, mengapa Tai Su maki aku demikian? Entah apa sebabnya? Apa Tai Su ada orang satu jalan dengan tiga nona itu demikian sahutnya Tu Tiang Heng sambil berdiri alisnya? Kau bocah ini benar-benar membuat mendongkol hati orang saja. Aku sekarang hendak menanya kau, di waktu tengah hari bolong seperti ini, kau berani berlaku tidak sopan terhadap dirinya orang perempuan, apakah itu bukan seperti binatang berkata paderi itu sambil pelototkan matanya lebar-lebar. Dan senjatanya yang berat dan mengkilat kembali menyerang kepada Tu Tiang Heng. Tu Tiang Heng menjadi gusar. Ia egoskan dirinya, hingga serangannya paderi itu lewat di sampingnya. Perempuan baju merah yang sembunyi di belakang pohon besar itu ketawa geli. Tu Tiang Heng yang menyaksikan tingkah laku perempuan itu lantas mengerti bahwa paderi yang sangat ceroboh ini pasti sudah kena dipermainkan oleh perempuan-perempuan baju merah itu, sehingga turun tangan padanya tanpa tanya hitam atau putih. Diam-diam Tu Tiang Heng sesalkan perbuatan paderi yang sangat ceroboh itu, sebab kalau bagi orang lain, barangkali sudah binasa di bawah tangannya tanpa mengetahui apa dosanya. Tu Tiang Heng lalu kebutkan lengan bajunya menyembok senjata paderi tinggi besar itu, kemudian melayang ke belakang pohon. Siapanya na paderi tinggi besar itu meski orangnya kasar dan ceroboh tapi kepandainya ilmu silap tinggi sekali. Dengan gesit sekali ia mengejar dan segera sudah berada lagi di depannya Tu Tiang Heng. Pemuda itu meski tidak suka meladani paderi yang sudi gawe ini, tapi saat itu ia sudah tidak bisa kendalikan hawa amarahnya, maka ia lantas membentak. Aku selamanya belum pernah melihat ada orang ceroboh seperti kau ini, belum menanyakan apa sebabnya sudah menhantam keromo saja. Tapi paderi tinggi besar itu lantas balas membentak, kemudian putar lagi senjatanya yang sangat berat itu untuk menyerang lagi dirinya si anak muda. Sebentar saja, angin terdengar menderu-deru dan sinarnya senjata berat itu nampak berkilauan. Tapi Tu Tiang Heng dengan gayanya yang manis, telah berhasil menghindarkan semua serangan si paderi. Sebentar-bentar matanya melirik ke belakang pohon, ia khawatir kalau perempuan cantik baju merah itu nanti kabur dengan diam-diam. Tapi batang pohon yang begitu besar telah menghalangi badannya si baju merah, sehingga Tu Tiang Heng dapat lihat sama sekali, perempuan baju merah itu masih ada di situ ataukah sudah mabur. Dengan perlahan ia geser dirinya ke belakang pohon, tetapi senjata si paderi tetap merupakan rintangan baginya. Sesudah melalui beberapa puluh jurus, Tu Tiang Heng sudah dapat melihat bahwa gerakan si paderi itu bukan saja menunjukkan kepandayan menggunakan senjata sangat baik, tetapi juga menunjukkan bahwa ilmu silat itu ternyata ada dari golongan Siaulim Sietulan. Dengan menggunakan senjatanya yang begitu serangan si paderi itu sesungguhnya ada sangat hebat. Tu Tiang Heng mengerti, ia harus dengan ilmu kekuatan tenaga dalam untuk membuat terpental si paderi, jika tidak, ia hanya mampu menjaga, tetapi tidak bisa balas menyerang. Selain dengan jalan satu-satunya itu, tidak dapat dipecahkan serangan paderi itu. Meskipun ia masih merasa mendongkol atas perbuatan yang gegabah dari si paderi, tetapi ia tidak ingin orang yang tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan dirinya itu dibikin celaka di bawah tangannya. Beberapa jurus telah berlalu lagi. Hati Tu Tiang Heng semakin gelisah. Tetapi paderi itu tampaknya sangat bandel, ia masih terus ngotot menyerang dengan tidak memberi kesempatan pada Tu Tiang Heng untuk balas menyerang. Sudah beberapa jurus kembali berlalu. Tiba-tiba Tu Tiang Heng mendapatkan suatu akal baik. Ia mengibas dengan lengan bajunya tubuhnya tiba-tiba melesat kira-kira, tujuh kaki, gerakan ini telah membuat si paderi merasa terheran-heran. Baru saja paderi itu maju memburu. Tu Tiang Heng sudah menuding padanya, berkata tampil ketawa. Aku tahu siapa adanya kau ini. Bukankah kau ini ada muridnya Hong Teng Tai Su dari gereja Siya Oling Siye di gunung Siongsan? Paderi itu melengap. Bagaimana kau bisa mengetahui suhuku tanyanya? Tahukah kau siapa adanya aku ini? Tanya pula Tu Tiang Heng sambil ketawa. Paderi itu kembali merasa heran, lama sekali ia tidak bisa menjawab pertanyaan orang. Kau toh tidak tahu aku siapa, Tu Tiang Heng berkata pula. Bagaimana kau berani turun tangan kepadaku? Paderi itu melongo. Sikapnya yang galak tadi seketika itu lantas lenyap, sedang dalam hatinya lantas timbul pikiran, ya, benar juga. Bocah ini meskipun usianya masih muda, tetapi kepandainya tinggi sekali. Mungkin bukan orang sembarangan. Kembali Tu Tiang Heng ketawa. Tahukah kau siapa adanya tiga perempuan baju merah tadi? Tanyanya dingin. Paderi itu mengusap-usap jidatnya, tidak bisa menjawab. Tu Tiang Heng ketawa dingin, lalu berkata pula. Kau ini betul lucu. Sedangkan terhadap nama dan asal-usulnya mereka saja masih belum tahu, bagaimana kau berani turun tangan melindungi mereka? Tahukah kau, bahwa tiga orang perempuan baju merah tadi sebetulnya adalah tiga orang kawanan berandal? Paderi itu kelihatan bingung. Hatinya berpikir, ya, nama dan asal-usul mereka saja aku masih belum mengetahui, bagaimana lantas boleh begitu saja mempercayai perkataannya? Pemuda ini tampaknya juga bukan orang jahat. Si cu siapa? Apakah ucapanmu ini benar? Akhirnya ia menanya. Tu Tiang Heng bersenyum, ia merasa geli atas perbuatannya si paderi yang sangat ceroboh. Lekas kau bantu aku tangkap tiga penjahat perempuan itu, nanti kita bicarakan lagi, kalau tidak, heto meter demikian katanya Tu Tiang Heng, dan secepat kilat badannya sudah melesat ke belakang pohon, tapi ketiga perempuan itu ternyata sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Diam-diam ia merasa mendongkol, tanpa mempedulikan paderi itu lagi, ia lantas mengejar ke dalam rimba. Paderi itu lama mengawasi gerakan Tu Tiang Heng dengan perasaan tidak enak. Diam-diam sesalkan dirinya sendiri yang sangat ceroboh sehingga melakukan perbuatan yang geluh. Kiranya paderi itu secara kebetulan saja telah lewat, karena kemalaman, lantas tidur dalam rimba. Ketika ia mendusin, telah dapat lihat tiga perempuan cantik lari ke dalam rimba tersebut, agaknya sedang melarikan diri dari kejaran orang. Tiga perempuan cantik itu begitu tiba dalam rimba, ketika menampak ada seorang paderi tinggi besar tidur di bawah pohon dan di sisinya ada senjatanya yang berat dan berkilauan, mula-mula agak terkejut, meti mereka ditujukan kepada senjata yang berat itu. Satu di antaranya lantas memberi hormat kepada si paderi sembari berkata, Taiso tolong jiwa kami, di belakang sana ada orang mengejar hendak. Hendak aniaya kami. Paderi tinggi besar itu tabiatnya suka usilan terhadap segala urusan. Sejak keluar dari perguruannya, entah berapa banyak kejadian yang telah ditimbulkan karena sifatnya yang sudigawe itu. Maka setelah mendengar keterangan ketiga perempuan itu, ia lantas lompat berjingkrak-jingkrak, sambil mengangkat senjatanya, ia lantas berkata sembari tepuk-tepuk dadanya. Ada aku di sini, kalian takut apa? Ada urusan apa saja, biarlah aku yang tanggung jawab. Tiga perempuan cantik itu saling mengawasi sejenak, tiba-tiba melihat Tsu Tiang Heng yang lari mendatangi laksana terbang, maka buru-buru sembunyi. Di belakangnya pohon besar dan suruh si paderi ceroboh maju berhantam dengan Tsu Tiang Heng. Pada saat itu, paderi sudigawe itu masih berdiri di situ. Pikirannya bekerja, ia bingung memikirkan persoalannya anak muda itu dengan ketiga perempuan cantik, entah ada perselisihan faham apa. Meski ia sudah tidak percaya seluruhnya perkataan ketiga perempuan cantik itu, tapi terhadap keterangannya Tsu Tiang Heng, ia juga merasa sangsi. Ia tahu bahwa kepandainya sendiri meski sudah cukup tinggi, tapi jika menghadapi sesuatu urusan masih agak gegabah, maka kadang-kadang dibikin susah oleh perbuatannya sendiri. Akhirnya ia menanya kepada diri sendiri, heran, mengapa pemuda itu bisa mengetahui suhuku, tapi tidak kenal diriku? Selagi hendak memutar tubuhnya, siapanya nadari rimba sebelah dalam terdengar suara orang ketawa halus dan menggiurkan. Ia terperanjat, ketika ia dongakan kepalanya, lantas dapat lihat seorang perempuan cantik baju merah sedang membereskan rambutnya yang kusut dan mengawasi padanya dengan ketawanya yang manis. X-VII Padri ceroboh itu terpesona melihat kecantikannya perempuan baju merah itu, lama baru bisa menanya. Nona kecil kau ketawai aku apa perlunya? Perempuan cantik itu kembali unjukkan ketawanya, kemudian baru menjawab. Aku ketawa Taishu ada sedikit tolol. Aku barusan membantu kau, sebaiknya kau katakan aku tolol, apakah aku tadi membantu kau ada salah menanya si padri sambil melotot. Taishu barusan menolong kami, di sini aku ucapkan terima kasih lebih dulu, cuma, kata si Nona sambil bersenyum. Taishu benar-benar tolol, pemuda tadi dapat menebak suhumu, apa yang dibuat heran? Aku bukan saja tahu suhumu, bahkan tahu juga namamu, ia berhenti sejenak, matanya menatap ketubuhnya si padri. Taishu apakah bukan itu padri yang mendapat gelar? Tau tosu di gawe, sedang namamu asli adalah bukeng? Padri itu ketawa nyengir. Ia memang benar adalah bukeng Taishu. Ini benar-benar aneh, katanya, bagaimana kau bisa kenal aku? Tapi aku tidak kenal kau. Perempuan cantik itu ketawa terkekeh-kekeh. Aku sebenarnya juga tidak kenal Taishu, cuma dari gerakan Taishu saja aku lantas dapat menebak siapa adanya Taishu. Orang-orang rimba persilatan siapa tidak tahu Siya Olin Semlo dari Gunung Syongsan. Mereka bertiga meski selalu menyekap diri di dalam gunung, tapi bagi orang-orang rimba persilatan sudah tahu, bahwa di antara Semlo, tiga orang tua, itu, kalau dipandang dari kepandainya dan kekuatannya tenaga dalam, sudah tentu adalah Hong Leng Siang Jin yang paling hebat, tapi dalam hal ilmu pukulan tangan dan mengentengi tubuh adalah Hong Hui Siang Jin dari Lohontong. Sementara itu jika dalam hal ilmu menggunakan senjata, terutama senjatanya skop yang dinamakan Tin San Tang Mojia Ie. Chen, harus disebut Hong Teng Siang Jin dari Tatmo Ie yang paling mahir. Kau kata, apakah ucapanku ini benar tidak? Bu Keng Tai Su lantas angguk-anggukan kepalanya. Perempuan cantik itu berkata pula, Tai Su barusan ketika menggunakan tipu pukulan Hiang Leong Lohon Chen, bagi orang yang mengerti ilmu silat bisa mengetahui, kecuali Kong Teng Siang Jin, siapa lagi yang mampu mengajar murid demikian mahir. Benarkah? Bu Keng Tai Su nampaknya sangat girang mendapat pujian dari si nona. Tapi bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada bu Keng? Kecuali si Tau Tosudigawe Bu Keng Tai Su, siapa lagi orangnya di dalam dunia ini yang sudi membela orang dalam kesusahan? Bu Keng tepok-tepok jidatnya sendiri, lalu ketawa bergelak-gelak. Kalian orang-orang muda benar-benar makin lama makin pintar, dalam hal ini bagaimana aku bisa pikirkan tapi tiba-tiba ia membentak dengan suara keras, sambil menuding dengan jari tangannya yang kasar. Nona apakah kau tidak membohongi aku? Perempuan cantik itu agak tercegang. Ketika menampak Bu Keng kembali mengangkat senjatanya yang berat, ia lantas berkata sambil unjukkan ketawanya, Tai Su, apakah kau juga hendak menghina aku seorang perempuan yang lemah? Si paderi sudi gawe itu unjukkan sikapnya yang tolol-tololan, tapi akhirnya ia membentak dengan suara bengis. Apa perempuan lemah? Apa kau kira aku ada orang doblok, hingga tidak mengetahui kalau kau ada mempunyai kepandayan ilmu silat? Hektometer dengan kepandayanmu ini, siapa yang berani mengganggu kau? Bocah itu kepandayanya belum tentu jauh lebih tinggi daripadamu, pantas kalau ia mengatakan bahwa kau ada satu berandal wanita. Meski paderi itu ada seorang ceroboh, tapi juga bisa lihat bahwa wanita cantik di depannya itu telah bicara tidak sejujurnya, hanya entah apa sebabnya, ia tidak suka mengeluarkan perkataan yang untuk menyakiti hati perempuan cantik itu. Taisu, si cantik lalu menyahut sambil mengelah nafas. Dengan sejujurnya, aku memang mengerti sedikit ilmu silat, tapi masih belum dapat dibandingkan dengan pemuda tadi itu, sudah tentu, juga tidak bisa dibandingkan dengan Taisu. Si paderi itu perlahan-lahan letakkan senjatanya di tanah, wajahnya menunjukkan sikap kasihan terhadap perempuan cantik yang berdiri di depannya. Si cantik dengan suaranya yang merdu kembali telah berkata. Dengan sebetulnya, Taisu kau juga bisa lihat sendiri, aku, apakah aku ini mirip dengan seorang berandal wanita? Bukeng sekarang nampaknya sudah tidak begitu bengis lagi. Tiba-tiba ia tepok jidatnya sendiri dan menanya. Cuma, nah barusan telah sembunyikan diri di atas pohon itu, mengapa aku dan bocah sama sekali tidak mengetahui? Kepandayan nona ini. Tanda petik. Tapi belum habis ucapannya, sudah dipotong oleh si cantik. Taisu, kau ini benar-benar tolol sekali. Coba kau lihat, dalam rimba ini ada demikian lebat dengan daun pohon, angin pun besar pula, sehingga menimbulkan suara sangat berisik. Jangan kata aku, sekalipun orang yang lebih goblok dari aku, naik di atas pohon ini barangkali Taisu juga tidak bisa dapat dengar suaranya. Perempuan cantik itu dengan lagak dan gayanya yang menggiurkan dan suaranya yang amat merdu, telah berhasil membuat paderi ceroboh itu percaya pada dirinya. Tapi ia tidak tahu selagi ia bicara, di atas pohon ada seseorang yang mengintai dirinya. Betul seperti apa yang ia katakan sendiri, saat itu angin meniup kencang, sehingga tidak kedengaran suara orang yang naik di atas pohon. Kiranya Tuti Yang Heng yang mencari di belakang pohon, ternyata di situ keadaannya ada kosong, dalam cemasnya, ia lantas lari mengejar. Tidak jauh ia mengejar, mendadak dapat pikiran lain. Karena orang sudah lama berlalu, belum tentu dapat menyandak. Apalagi dalam rimba yang lebat seperti itu, juga harus dijaga kalau-kalau perempuan itu nanti membokong dirinya. Oleh karena itu, maka ia lantas hurungkan niatnya untuk mengejar. Siapanya namendada ia dengar suara orang bicara dengan keras, yang mirip dengan suaranya paderi ceroboh itu, maka ia lantas balik kembali. Ketika ia berada dekat dengan pohon besar itu, benar saja mendengar suaranya si cantik yang sedang bicara dengan bukeng taisu. Tuti yang heng kerutkan alisnya. Setelah berpikir sejenak, lalu lompat melesat naik ke atas pohon. Jangan kata saat itu angin sedang meniup kencang, taruh tidak ada suara angin, barangkali juga tidak ada orang yang bisa dengar gerakannya itu. Dengan mengambil tempat di atas pohon, Tuti yang heng dapat dengar segala pembicaraan antara si cantik dengan paderi sudigawe itu. Ia terus tidak bersuara, ia kepingin tahu bagaimana si cantik itu, hendak permainkan si paderi tolol yang sangat ceroboh itu. Ia lihat perempuan cantik itu setelah membereskan rambutnya, mendadak berkata sambil ketawa. Kedatangan taisu kali ini, apakah juga karena hendak turut menghadiri pertemuan di gunung Tianboksan? Bagaimana kau bisa tahu bukeng balas menanya sambil membuka lebar matanya? Maksud kedatanganmu ini hendak mendapatkan pedang mustika ataukah hendak mendapatkan perempuan cantik? Paderi sudigawe itu mendadak dongakan kepalanya dan ketawa terbahak-bahak, setelah menepok kepalanya sendiri, ia lantas menjawab. Orang-orang pada mengatakan bahwa aku ini ada seorang tautau yang sudigawe, tidak taunya kau nona kecil ini lebih suka mencampuri urusan orang lain daripada aku. Sampai urusanku juga kau hendak tanya begitu melip. Maksudku ini bukan hendak merebut pedang mustika, juga bukan karena hendak memperoleh perempuan cantik, yang aku kehendaki ialah uang saja. Kali ini gilirannya si cantik yang tercengang. Si tautau sudigawe ini lantas berkata pula, dalam perjalananku kali ini telah membuat banyak hutang di luaran. Nona kecil, coba kau pikir, di badanku ini kecuali senjata skop yang barangkali masih bisa dapatkan sedikit uang, sedar barang apalagi yang bisa dijual? Bagaimana aku bisa membayar hutang-hutangku? Maka dari itu ha, ha, ketika aku dengar di Tianwok San akan diadakan pertemuan demikian, aku lantas datang. Di wajahnya perempuan cantik itu mengunjukkan kegirangan, sambil ketawa ia berkata, Kalau begitu, seandai aku talangi bayar hutang Taishu itu, apakah Taishu mau memberi bantuan tenaga lagi kepadaku? Si Tauto itu lantas berdiri tegak dengan suara kerasia menjawab, Kalau dalam hal yang patut dilakukan, sekalipun kau tidak memberikan uang padaku, aku juga akan lakukan, tapi jika kau suruh aku melakukan perbuatan yang tidak halal, HMM aku nanti gebok kau dengan senjataku. Ini, Tuti yang heng yang sembunyi di atas pohon, ketika mendengar perkataan si paderi sudigawe itu diam-diam memuji sikap polos si paderi. Bagaimana aku bisa minta Taishu melakukan perbuatan yang tidak halal? Berkata pula si cantik. Taishu, apakah Taishu pernah melihat tiga buah lukisan itu, yang kemaksudkan ialah gambarnya itu pedang mustika, uang emas dan perempuan cantik? Taoto itu memandang parasnya si cantik, mendadak ketawa terbahak-bahak, lalu berkata, aku benar-benar goblok, pantesan aku tadi merasa seperti pernah lihat wajahmu, kiranya perempuan cantik dalam lukisan itu adalah kau sendiri. Bagus, bagus, aku justru hendak tanya kau, apa sebetulnya yang kau hendak lakukan di Gunung Tianbok San itu? Sehingga kau berani menantang semua jago-jago dari rimba persilatan, dan apakah kau kira dapat menaklukan jago-jago itu semua? Lagi pula, dengan berbuat demikian, apakah maksudmu yang sebenarnya? Serentetan pertanyaan si Taoto Sudigawe ini, adalah merupakan pertanyaan sama dengan yang terkandung dalam hatinya Tutiang Heng dan semua jago-jago yang pada datang ke Gunung Tianbok San, namun belum sempat ditanyakan. X.V.I.I.I.I. Perempuan cantik itu kelihatan mengerlingkan matanya yang jeli, tiba-tiba ketawa geli, kemudian menjawab dengan perlahan. Kau mengajukan begitu banyak pertanyaan, bagaimana suruh orang menjawab? Begini saja, aku ajak kau lihat sendiri, bukankah kau nanti akan tahu sendiri? Tutiang Heng yang berada di atas pohon, telah dapat menyaksikan semua gerakannya perempuan cantik itu, dalam hatinya diam-diam lantas berpikir, di dalam buku aku sering dapat buka tentang perempuan cantik yang merupakan penggoda, tapi belum tahu perempuan macam apa yang bisa digolongkan sebagai penggoda. Hari ini setelah menyaksikan kelakuan si cantik ini, baru tahu apa artinya penggoda itu. Pikirannya lalu melayang kepada ayahnya ketika memberi pelajaran kita padanya, bagaimana ayahnya itu mengajar ya supaya belajar menjadi manusia baik-baik. Tapi sekarang ayahnya sudah tiada. Ia mesasa sangat kecewa terhadap kematian ayahnya. Ketika pikirannya sedang melayang-layang, nampak seperti ada bayangan merah di depan matanya, yang makin lama makin besar dan akhirnya merupakan dirinya si cantik baju merah. Apakah ini ada mirip sepasang tangannya? Satu pembunuh perkataan si cantik itu seperti masih berkumandang dalam telinganya. Ketika ia pejamkan matanya, mendadak berkelebat bayangan ayahnya yang memaki padanya sebagai satu anak tidak berbakti, mengapa memikirkan dirinya murid musuh besarnya. Mendadak ayah itu ayun tangannya dan menampar pipinya. Tuti yang heng menjoret kaget dan jatuh dari atas pohon. Ketika ia membuka matanya, rimba itu ternyata sudah kosong. Bukan saja tidak kelihatan bayangan ayahnya, juga itu perempuan cantik dan si Tauto Sudigawe sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Tuti yang heng kepal-kepal tangannya yang sudah basah dengan keringat dingin. Ternyata ia tengah mengimpi. Dan sekarang setelah mendusin, ia telah sesalkan dirinya sendiri, bagaimana di waktu yang sangat genting, pikirannya mendadak melamun tidak keruan. Sekarang kemana perginya perempuan cantik itu, dan kemana harus ia mencarinya? Kembali ia teringat bantuan apa yang diminta oleh si cantik kepada si Tauto. Tentang tiga pertanyaan si Tauto tadi, entah bagaimana si cantik menjawab, Tuti yang heng meski ada seorang cerdik, tapi biar bagaimana masih terlalu muda usianya dan baru pertama kali muncul di dunia Kang O. Maka setelah menghadapi persoalan begitu ruwet, ia lantas menjadi bingung sendiri. Lama ia berdiri bingung. Semula ia ingin langsung menuju ke arah itu, tapi kemudian berpikir pula, bagaimana ia harus berbuat seandai bisa menemukan perempuan cantik? Maka setelah berpikir bolak-balik, akhirnya ia mengambil keputusan hendak balik ke dalam kota untuk menanyakan pikirannya In Hyam. Sambil mengelah napas panjang, Tuti yang heng keluar dari dalam merimba. Mendadak ia dengar suara orang ketawa dingin, ketika ia berpaling, ia telah dapat lihat itu pemuda baju kuning yang pernah bertempur padanya di atas tembok kota. Pemuda itu telah mengawasi padanya dengan sorot mat menghina. Ia tidak kenal sama sekali dengan pemuda itu, barusan meski pernah bertempur, tapi sebetulnya tidak mempunyai ganjalan sakit hati apa-apa. Dan hal ini karena hati Tuti yang heng sedang kusut, sudah tentu tidak mau meladani padanya, maka setelah mengawasi sejenak, lantas balikan badannya, hendak berlalu lagi. Sedang dalam hatinya masih berpikir, dengan Jae On bagaimana dari dirinya perempuan cantik itu ia bisa mendapat tentang dirinya O. N. J. Gyeok. Siapanya anak pemuda baju kuning itu agaknya memang ingin mencari setori padanya. Ketika Tuti yang heng hendak berlalu, ia lantas berkata sambil ketawa dingin. Sungguh sombong, tapi hanya satu perempuan saja tidak mampu mengejar. Tuti yang heng mendadak menoleh, dalam hatinya menanya, orang ini aku belum pernah kenal, bagaimana dia selalu mencari setori denganku? Pemuda itu ketika melihat Tuti yang heng menoleh, berkata sambil pelototkan matanya. Sahabat meski usianya masih muda, tapi kepandayan ilmu silatmu ternyata tidak lemah, sesungguhnya sukar didapat. Tuti yang heng kembali tercengang, ia heran atas tingkah lakunya pemuda. Ini. Cuma kalau sahabat kepingin menjagoi dengan mengandalkan. Kepandayanmu ini, Hektometer, itu rasanya masih jauh sekali, kata pemuda itu. Tuti yang heng sudah tidak bisa bersabar lagi, maka lantas menjawab dengan suara ketus. Aku dengan saudara selamanya belum pernah kenal, tapi saudara selalu mengeluarkan perkataan yang bersifat mengejek, apa artinya ini? Maksudku ialah supaya sahabat tidak mencari susah sendiri. Dari mana sahabat datang? Lekas pulang asal. Kalau tidak, Hektometer, Hektometer. Perkataannya yang terakhir ada bersifat ancaman, meski itu tidak dijelaskan. Tapi Tuti yang heng bukan seorang goblok, sudah tentu mengerti apa maksudnya, maka ia lantas menjawab sambil ketawa dingin. Ini sungguh aneh, dari mana aku datang dan kemana aku pergi, ada hubungannya dengan saudara. Sementara mengenai diriku akan mencari susah sendiri atau tidak, itu toh bukan urusanmu. Pemuda baju kuning itu pentang lebar matanya, dengan sorot matanya yang tajam ia memandang Tuti yang heng. Di dalam waktu dua hari kalau sahabat tidak meninggalkan lengan, Hektometer barangkali nanti akan terlambat sehabis mengeluarkan perkataannya. Itu, ia lantas kebutkan bajunya dan meninggalkan Tuti yang heng. Siapanya na baru saja bertindak, mendadak Tuti yang heng sudah berada di depannya dan menanya dengan suara bengis. Apa kau kata? Pemuda baju kuning itu meski merasa kagum atas kegesitan Tuti yang heng, tapi karena mengandalkan kepandainya sendiri yang dianggapnya sudah terlalu tinggi, maka lantas mengulangi perkataannya dengan suara dingin ketus. Dalam waktu dua hari kalau sahabat tidak meninggalkan kota lengan, Hektometer siapanya na belum habis ucapannya, Tuti yang heng dengan hebat sekali sudah menyambar bajunya. Dua hari berselang, ada orang meninggalkan surat peringatan kepada Huayi Tuhwee dan Angkin Hwee, apakah itu ada perbuatan mutanya-nya bengis. Qin Chen, si pemuda baju kuning, sesungguhnya tidak nyana kalau Tuti yang heng turun tangan secara mendadak, maka ketika bajunya kena dipegang, ia juga terperanjat. Tapi kemudian lantas balikan tangannya untuk menyekal urat nadi Tuti yang heng, sedang jari tangan kirinya menotok orang punya jalan darah Tian Taiyat. Kalau aku kau mau apa? Dan kalau bukan bagaimana demikian jawabnya kasar. Tuti yang heng tarik kembali tangan kanannya, seolah-olah ikan belut molos dari cekalan Qin Chen. Lalu terdengar suara plak badannya Qin Chen nampak mundur tiga tindak. Tapi Tuti yang heng sendiri juga agak kesempoyongan. Kiranya tadi ketika ia menarik kembali tangannya, lantas menepok tangan kiri Qin Chen. Oleh karena sudah tidak keburu merubah gerakan serangannya, Qin Chen terpaksa balikan menggelangkan tangannya, untuk menyambuti serangan Tuti yang heng, hingga tangan kedua pemuda itu lantas saling beradu. Kekuatan tenaga dalam Qin Chen ternyata masih setingkat di bawahnya Tuti yang heng, apalagi Qin Chen menggunakan tangan kiri, maka sampai mundur tiga tindak, baru bisa tegakkan dirinya. Seketika itu wajahnya lantas berubah, dan baru saja ia hendak membuka mulut, Tuti yang heng sudah menanya dengan suara bengis. Kalau begitu, kematiannya beberapa ratus jiwa dari orang-orang Huawei Tuhwe dan Angkin Hwe semua juga atas perbuatanmu sendiri? Kembali wajah Qin Chen berubah, agaknya merasa kaget atas pertanyaan Tuti yang heng itu, tetapi kemudian ia maju menyerang lagi sembari membentak. Kalau benar aku yang membunuh, kau mau apa? Dan bagaimana kalau bukan aku yang membunuh? Bagus kalau begitu, kata Tuti yang heng. Pada saat itu kedua tangan Qin Chen sudah hampir mengenai diri Tuti yang heng. Dengan secara tiba-tiba Tuti yang heng menyedot napas sehingga dadanya agak melesak ke dalam. Tetapi kakinya masih berdiri tegak di tempatnya. Kembali terdengar suara plak pula yang amat nyaring, tangan kedua pemuda itu sudah saling beradu lagi. Sekarang Tuti yang heng sudah menduga dengan pasti bahwa pemuda baju kuning di hadapan inilah yang merupakan algojo dari Huawei Tuhwe dan Angkin Hwe yang tadi malam binasa secara mengenaskan. Dan maka dalam hatinya merasa tidak enak terhadap perempuan cantik baju merah itu dan kebenciannya terhadap pemuda baju kuning ini semakin menjadi-jadi. Maka dengan sepenuh tenaganya ia menghadapi pemuda itu. Setelah kedua pihak saling beradu, kelihatan Qin Chen mundur lagi sejauh satu tindak, sedangkan Tuti yang heng kembali melancarkan serangan dengan hebat. Qin Chen sudah mengetahui bahwa kekuatan pemuda di hadapannya ini ada di atas kekuatan dirinya sendiri, maka ketika Tuti yang heng melancarkan serangannya, ia sudah tidak berani menyambuti lagi dengan secara mengadu kekerasan dengan kekerasan, ia hanya berkelit terus menghindarkan serangan-serangan Tuti yang heng. Dengan mengandalkan kegesitan dan kelincahan badannya, Qin Chen hendak merebut kemenangan, maka di sekitar badan Tuti yang heng cuma kelihatan bayangannya Qin Chen yang setiap kali turun tangan selalu mengarah jalan darah penting dengan kera yang sangat ganas. Tuti yang heng yang sudah bertempur dengan Qin Chen di atas tembok kota, sudah mengetahui bahwa pemuda itu mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, tetapi di atas tembok karena tempatnya terlalu sempit, membikin masing-masing tidak bisa memperlihatkan kemahirannya. Kali ini, ketika pemuda itu memperlihatkan kegesitannya yang luar biasa, hatinya diam-diam merasa kaget juga. Tambah kuat pula dugaannya bahwa peristiwa mengenaskan tadi malam itu pasti adalah hasil perbuatan pemuda ini. Tetapi oleh karena kekuatan kedua, pihak selisihnya tidak berjauhan, maka untuk sementara tidak mudah bagi Tuti yang heng menjatuhkan lawannya itu. Kedua pemuda itu baru bertempur 10 jurus lebih, dari jauh tiba-tiba terdengar suara tetabuhan alat musik yang amat merdu. Karena dua-duanya sedang bernapsu, maka semula tidak ada perhatian terhadap suara itu. Tetapi ketika suara musik itu makin lama semakin dekat, apalagi kedengarannya sangat aneh, keduanya baru merasa kaget. Mereka tidak mengetahui suara musik itu terdiri dari alat-alat macam apa. Tetapi meskipun ada perasaan heran pada hati kedua pemuda itu, keduanya tidak ada yang mengawasi ke arah suara tadi. Setelah pertempuran berlangsung 10 jurus lebih lagi, suara musik itu berhenti secara mendadak dan lantas terdengar suara bentakan orang. Siapa berani bertempur di sini? Bukan lekas berhenti. Kalian ada mempunyai berapa batok kepala berani mengganggu kedatangannya Nyo Nyo? Suara itu adalah suara orang perempuan yang setiap patah dapat didengar dengan tegas. Tuti Yang Heng dan Kin Chan yang mendengar perkataan itu, hati mereka lalu tergerak, diam-diam mereka berpikir, kedatangan Nyo Nyo toh tidak mungkin kalau permaisuri yang keluar jalan-jalan. Kedua-duanya lalu pada mundur lima tindak dan mengawasi ke arah perempuan yang bicara tadi. Tidak jauh di depan mereka, terlihat sebarisan perempuan muda yang masing-masing membawa sepotong bambu. Bambu-bambu itu ada yang panjang, tetapi ada juga yang pendek. Kedua pemuda tadi meskipun barusan sedang bertempur secara mati-matian, tetapi kini lantas saling pandang dan berpikir, ini sebetulnya benda apa? Mengapa bisa mengeluarkan suara musik yang begitu merdu? Kiranya kedua pemuda itu sama-sama baru muncul di dunia Kang O, maka mereka tidak mengetahui bahwa alat musik bambu yang ada di tangan perempuan muda itu meskipun hanya terdiri dari bambu biasa saja, tetapi panjang dan pendeknya berlain-lainan dan kalau ditiup, sudah tentu mengeluarkan suara yang berlainan pula. Ditambah lagi sudah lama mereka berdiam di daerah Biau, maka semuanya sudah pernah mendapat pelajaran khusus dalam meniup alat musik serupa itu. Kedua pemuda itu saling pandang sejenak, mendadak Kin Chan melototkan matanya mulutnya menyengir, kemudian menoleh tidak mempedulikan Tuti Yang Heng lagi. Tuti Yang Heng agak terkejut. Sekarang ia mengalihkan pandangannya ke arah perempuan-perempuan baju merah yang membawa bambu-bambu itu. Di belakang barisan perempuan-perempuan itu, terlihat sebuah kereta beroda dua yang dihiasi secara mewah. Kereta itu dijalankan dengan sangat perlahan sekali. Di kedua samping kereta tersebut ada dua perempuan muda baju merah dengan satu tangan masing-masing mendorong kereta, tangan yang lainnya memegang kipas bulu angsa yang dikebut-kebutkan dengan perlahan. Perempuan-perempuan muda itu ketika melihat Tuti Yang Heng dan Kin Chan berdiri melongo semuanya pada bersenyum, tetapi tidak ada seorang pun yang berani tertawa. Mereka hanya melanjutkan perjalanannya sambil meniup alat musiknya. Beberapa puluh pasang metode dari perempuan-perempuan muda itu dengan tidak disengaja pada melirik Tuti Yang Heng dan Kin Chan. Kin Chan yang selamanya menganggap dirinya adalah satu pemuda yang sangat romantis, tetapi saat itu entah disebabkan karena apa, ia seolah-olah dipengaruhi oleh sikap agung yang diperlihatkan oleh semua perempuan-perempuan itu, kedua matanya dengan tidak berkedip mengawasi ke arah perempuan-perempuan muda itu, tetapi tidak berani menunjukkan sikapnya yang ceriwis. Sebaliknya dengan Tuti Yang Heng yang mempunyai sifat laki-laki jujur, sedikitpun ia tidak tergerak oleh kecantikan perempuan-perempuan itu. Tidak mau melihat perempuan-perempuan itu, ia hanya berdiri di pinggir jalan sambil menduga-duga siapakah adanya rombongan perempuan muda itu. Sebentar kemudian rombongan perempuan itu sudah lewat di samping mereka dengan perlahan-lahan. Selagi Tuti Yang Heng masih menduga-duga dalam hatinya tiba-tiba berkelebat suatu pikiran. Ketika ia mendongak, ia dapat melihat bahwa di dalam kereta itu ada berduduk seorang perempuan tua yang mengenakan pakaian serba merah. Badannya yang kurus kering berada di dalam kereta roda dua itu, yang semuanya ditutupi oleh bahan sutra serba merah, membuat kalau dilihat dari jauh tidak bisa kelihatan badan perempuan tersebut. Sedangkan empat orang perempuan muda yang mendorong kereta itu, matanya juga ditujukan ke arah kedua pemuda tersebut, tetapi kaki dan tangannya tidak tinggal diam. Empat orang perempuan yang tersebut belakangan, usianya kelihatan lebih tua daripada perempuan-perempuan yang memainkan alat musik bambu. Rata-rata mereka mempunyai raut muka yang sangat menarik. Dengan gaya mereka yang menggairahkan, sesungguhnya merupakan besi berani bagi setiap pemuda yang melihatnya. Meskipun demikian, tetapi Tuti Yang Heng tidak tertarik dan matanya tetap memperhatikan wanita tua yang duduk di dalam kereta. Wanita tua itu bukan saja berpakaian yang serba merah, rambutnya yang dikonde menurut model yang paling digemari oleh wanita-wanita muda pada saat itu, masih hitam berkilap dan penuh bertaburan macam-macam perhiasan permata. Tetapi di balik rambut yang bagus hitam itu, tertampak paras yang jelek luar biasa dari perempuan tua itu. Ia kelihatan sedang memejamkan kedua matanya, agaknya seperti orang mengantuk, keadaannya yang sudah loyo, kalau dibandingkan dengan dandanannya serta rambutnya yang masih hitam, sesungguhnya merupakan suatu keganjilan yang menggelikan. Dengan pikiran terheran-heran Tuti Yang Heng mengawasi terus ke arah perempuan tua itu, sedangkan matanya Kin Chan selalu ditujukan ke arah wanita-wanita yang ada di samping kereta roda dua itu. Kin Chan menoleh, lalu ketawa dingin, kemudian dengan tindakan perlahan menghampiri Tuti Yang Heng lagi. Siapa tahu, mendadak ia mendengar Tuti Yang Heng membentak. Berdiri di situ. Suara Tuti Yang Heng kali ini begitu keras seperti geledek saja, sehingga Kin Chan terkejut. Baru saja Tuti Yang Heng mengeluarkan bentakannya, secepat kilat orangnya sudah menerjang ke arah kereta tadi. Wanita-wanita baju merah itu semuanya pada terperanjat, sehingga yang meniup palat musik dan yang menggoyang-goyangkan kipas semuanya pada tidak bergerak lagi. Sementara itu Kin Chan dan Biam berpikir, bocah ini hendak melakukan perbuatan apa lagi? Dengan cepat ia juga bergerak maju hendak menyaksikan apa yang akan diperbuat oleh Tuti Yang Heng. Saat itu Tuti Yang Heng sudah menghalang di depan kereta. Sebagai seorang pemuda jujur dan juga bangsa pemogoran, maka meskipun kini Tuti Yang Heng sedang menghadapi perempuan-perempuan muda cantik seperti bunga mawar, ia juga tidak berani mengawasi terus-terusan. Hanya dalam hatinya saja ia berpikir, mengapa perempuan-perempuan ini semuanya mengenakan baju merah? Dan ketika matanya dialihkan ke dalam kereta, ia melihat dandanan yang serba aneh dari si wanita tua yang pernah dijumpainya pada 10 tahun berselang di bawah kaki gunung Oeyesan, maka timbulah pertanyaan dalam hatinya, apakah dia ini si orang si OEN, OEN Jie Giok, itu perempuan jelek? Tetapi wanita baju merah di depannya itu kelihatannya sudah sangat loyo, agaknya sudah sangat lanjut usianya, maka hatinya lantas merasa bersangsi. Dalam tempo 10 tahun itu, meskipun cukup panjang, OEN Jie Giok mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat sempurna tidak seharusnya begitu loyo. Tuti Yang Heng terus terbenam dalam kesangsiannya sendiri, tetapi mendadak ia ingat perkataannya perempuan muda tadi yang menyebutkan perempuan tua itu sebagai nyo-nyo. Bukankah ONJie Giok juga mempunyai sebutan sebagai yang i-nyo-nyo? Sekarang ia sudah tidak menyaksikan kebenarannya lagi. Maka ketika baru saja kereta itu melewati dirinya dengan perlahan-lahan, ia lantas lompat ke depan kereta dan mementak dengan suara nyaring. Apakah nyonya ada seorang si OEN? Siapanya na, perempuan tua baju merah itu masih tetap memejamkan matanya, kelihatannya masih tetap seperti seorang yang sedang mengantuk. Kecuali pakaiannya yang sedikit bergerak karena tiupan angin, ia sudah seperti orang yang benar-benar pulas tidurnya, matanya tidak bergerak sama sekali. Kin Chan yang menyaksikan dan mendengar perkataan dari Tu Tiang Heng diam-diam berpikir, apakah manusia aneh yang sudah seperti mati sebelah ini yang disebut tang i-nyo-nyo yang namanya pernah menggetarkan dunia? Barusan karena apa yang dilihatnya dan yang dipikirkan hanya bayangan perempuan-perempuan muda baju merah itu saja yang membuat ia seperti orang linglung, sudah tentu ia tidak bisa berpikir. Tetapi kini setelah melihat sikapnya Tu Tiang Heng, matanya juga ditujukan ke arah perempuan tua jelek yang berada di dalam kereta. Dua perempuan muda yang berjalan paling depan, kini mendadak memutar balik dan berdiri di kedua sisinya Tu Tiang Heng. Masing-masing mengulurkan. Satu tangannya dan diletakkan di atas pundak Tu Tiang Heng sedangkan tangan lainnya yang membawa bambu secepat kilat menyerang jalan darah si pemuda. Nio-Nio sedang tidur. Ada apa kau ribut bentaknya dengan suara merdu? Tu Tiang Heng gerakan kedua pundaknya, sehingga kedua perempuan itu terpental mundur tiga tindak. Wajah mereka lantas berubah seketika. Tetapi wanita tua yang berada di dalam kereta, masih tetap tidak bergerak. Tu Tiang Heng maju lagi setengah tindak, kedua tangannya diputar membuat setengah lingkaran, lalu mendorong sambil membentak. Orang Si OEN. Apakah sudah melupakan peristiwa yang terjadi di bawah puncak gunung Si Sin Hang pada 10 tahun berselang karena hebatnya sambaran angin pukulan, sampai empat wanita yang berada di pinggir kereta juga pada terperanjat. Tetapi mata wanita tua itu masih tetap tertutup, badannya juga tidak bergerak. Hanya kedua lengan bajunya saja yang terkapar di dalam kereta itu mendadak telah menggulung, seolah-olah mempunyai mata. Kedua lengan baju itu melibat kedua lengannya Tu Tiang Heng. Anak muda itu membentak dengan suara keras, lalu membalikan kedua telapakan tangannya, sama sekali tidak menyingkir, sebaliknya malah maju menyambuti sambil mementang kelima jari tangannya, secepat kilat ia menyambar lengan baju orang. Meskipun semua gerakannya itu kelihatannya seperti biasa saja, tetapi dilakukannya sangat cepat sekali, dan jari tangannya yang digunakan untuk menyambar tadi adalah tipu serangan yang jauh kong dari Hoa Ilan yang kelihatannya mainkan secara mahir sekali. Dengan tipu serangannya itu juga barusan ia telah berhasil membuat robek lengan bajunya si perempuan cantik. Dan sekarang, ia menggunakan serangan itu pula dengan maksud hendak membuat robek lengan baju si perempuan tua. Siapa tahu sepasang lengan baju itu seperti ada matanya saja. Dengan mendadak lengan baju itu ditarik mundur keduanya dan kemudian ujung jari lengan baju itu terlihat menjadi lurus memanjang seperti ruyung yang hendak menotok depan dada Tu Tiang Heng. Dalam kaget, Tu Tiang Heng cepat mundur lima tindak. Saat itu barulah terdengar suara perempuan tua itu bicara sambil ketawa dingin. Mengapa kalian tidak lekas tangkap bocah ini? Empat wanita muda yang berdiri di kedua sisi kereta maju ke depannya Tu Tiang Heng, dengan empat kipas berbulu yang digunakan sebagai senjata, mereka menyerang berbareng kepada Tu Tiang Heng. Matt Tu Tiang Heng saat itu sudah merah membara, sebab ia mengetahui bahwa musuh besarnya kini sudah berada di depan matanya. Rasa dendan yang tersimpan sepuluh tahun lamanya kini telah meledak seperti ledakan gunung berapi. Dengan tidak ragu-ragu lagi ia lantas memutar kedua tangannya menyambuti setiap serangan dari keempat wanita muda itu. Mereka itu sama sekali tidak menduga kalau Tu Tiang Heng dapat bergerak demikian gesitnya, maka semuanya lantas cepat-cepat menarik tangannya dan mundur satu tindak. Tu Tiang Heng tidak mendesak, sebaliknya lantas hendak menerjang lagi ke arah sinyonya tua. Siapa tahu, baru saja badannya bergerak, sudah ada lima batang bambu yang menyambar dari berbagai jurusan menotok jalan darah pada tubuhnya. Tu Tiang Heng ketawa dingin, sama sekali ia tidak menghiraukan lima batang bambu yang menyerang dirinya itu. Ketika tangannya bergerak, kontan tiga batang bambu sudah dibikin terpental. Tetapi baru saja ia mengundurkan yang tiga itu, di belakangnya merasakan datangnya serangan lain. Dengan tidak menoleh lagi ia membalikan tangannya menghajar si penyerang. Siapa tahu, dua batang bambu yang lainnya seolah-olah dua ekor ular hijau menyambar kedua ketiaknya. Dalam keadaan serupa itu, ia insyaf bahwa saat itu dirinya sudah terjatuh dalam kepungan suatu barisan yang amat kokoh. X-X. Tu Tiang KHNG merasa seperti darahnya mendidih, saat yang dinantinantikan selama 10 tahun sampai saat ini, kini telah tiba. Cuma, penderitaannya selama beberapa tahun itu membuat ia meskipun sudah sedang berhadapan dengan musuh besarnya, juga masih bisa berlaku tenang, sebab sudah diketahuinya, saat itu merupakan saat mati hidup dirinya. Jika ia dapat memenangkan pertempuran nanti dengan musuh besar ayahnya maka dendam sakit hati selama 10 tahun itu berarti sudah terbalas, sehingga dalam hatinya sudah tidak perlu memikirkan apa-apa lagi. Tetapi sebaliknya jika ia tidak berhasil merubuhkan musuhnya ini, seng musuh, O.N.C.Y. Giyok ini juga tidak akan membiarkan dirinya lolos begitu saja. Ketika ia mengangkat kepalanya mengawasi seng musuh, dilihatnya musuh itu sedang mengawasi dirinya. Sambil angguk-anggukkan kepalanya, O.N.C.Y. Giyok berkata kepadanya, Kau bocah ini sesungguhnya ada mirip dengan si orang Situ itu, hanya dibandingkan, agak lebih. Tanda petik. Tuti yang heng merasa heran melihat sikapnya manusia jelek O.N.C.Y. Giyok itu, sebab saat itu seolah-olah sama sekali tidak pandang mati dirinya, bahkan ketika menyebutkan nama ayahnya, sikapnya wanita jelek itu seolah-olah sedang membicarakan nasib sahabat lamanya, bukan terhadap dirinya seorang yang ia telah bikin celaka. Sikap yang diunjukkan oleh wanita jelek itu tambah membikin gusar tuti yang heng, diam-diam ia sudah pusatkan seluruh kekuatannya, ia harap begitu ada kesempatan turun tangan, segera dapat membinasakan jiwanya musuh besarnya itu. Siapanya N.O.N.C.Y. Giyok cuma mengucapkan sebagian perkataannya, mendadak lantas berhenti, badannya juga tidak menunjukkan gerakan apa-apa. Tuti yang heng hanya dapat melihat ujung bajunya yang gedombrongan dari si wanita jelek itu yang dikebutkan ke sebelah kiri, dengan kecepatan kilat mengebut dirinya Qin Chen, kemudian terlihat pula ia mengulur tangan kanannya, dengan cepat menyambar dadanya pemuda tersebut belakangan. Qin Chen yang sejak tadi berdiri di samping dengan maksud hendak melihat tuti yang heng dibinasakan oleh wanita jelek itu, siapa tahu N.O.N.C.Y. Giyok sebaliknya malahan menyambar dadanya, maka saat itu ia merasa kaget dan terheran-heran. Selagi ia hendak lompat mundur mengelakan sambaran tangan N.O.N.C.Y. Giyok, tangan wanita jelek itu ternyata bisa bergerak lebih cepat, sehingga sebentaran saja baju di depan dadanya sudah kena tercekel. Dengan beruntun dan dalam waktu sekejapan mati saja baju di depan dadanya sudah kena kesambar oleh orang, meskipun kedua-duanya merupakan kejadian yang tidak terduga-duga, tetapi masih merupakan suatu hal yang sangat memalukan bagi dirinya. Seorang yang menganggap dirinya gagah dan sombong seperti Kin Chan ini, maka saat itu ia merasa gusar dan malu, dan ketika ia melihat wajahnya N.O.N.C.Y. Giyok, saat itu N.O.N.C.Y. Giyok sedang mengawasi dirinya dengan sorot metu yang tajam dingin. Oleh karena merasa jari dan takut akan kepandainya wanita jelek itu, maka ia tidak berani sembarangan turun tangan. Ia hanya menanyakan dengan suara gugup. Lo Ciam Pue, apa artinya ini? O.N.C.Y. Giyok tertawa terkekeh-kekeh lalu menjawab dengan sekata demi sekata. Sepuluh tahun berselang, di bawah puncak gunung Siesin Hong, apakah kau juga merupakan salah seorang yang menyaksikan peristiwa tersebut? Kin Chan bercekat hatinya. Apa yang terjadi pada sepuluh tahun berselang saat itu terbayang pula di dalam otaknya. Kala itu ia masih merupakan satu bocah yang masih belum dewasa. Meskipun ia merupakan keturunannya seorang kaya raya, tetapi ia tidak mendapatkan kecintaan ayah bundanya. Kin Chan sebagai satu anak nakal yang mempunyai sifat hanya mau menang sendiri saja, masa kanak-kanaknya yang seharusnya digunakan untuk belajar di sekolah telah disalahgunakan, ia hanya main-main saja di tegalan atau di kuburan kuno dengan beberapa anak-anak nakal lainnya. Pada suatu hari, dilihatnya seorang imam yang tiba dihadapannya seolah-olah malaikat lompat turun dari kayangan yang menanyakan padanya apakah ia suka meninggalkan rumah tangganya untuk belajar ilmu silat. Karena beranggapan bahwa ayah bundanya tidak mencintainya, juga dianggapnya tidak ada artinya berdiam terus di rumah, maka ada lebih baik kalau ia belajar ilmu silat untuk menjadi seorang gagah yang nanti bisa mengembara di kalangan Kang O, maka dengan tidak banyak pikir lagi ia lantas menerima baik permintaan imam itu. Kemudian baru mengetahui bahwa imam itu ternyata adalah Ban Biau Chinjin yang namanya sudah menggetarkan dunia rimba persilatan. Dengan dua anak laki-laki lagi yang sebaya dengan ia, imam itu pergi ke gunung Oeyesan bersama mereka. Ia lalu ingat dirinya itu wanita baju merah yang badannya kurus kering dengan anak perempuan kecil yang wajahnya cantik seperti bidadari serta apa yang telah terjadi dengan kematiannya itu orang gagah serta istrinya. Kini ketika melihat pemuda dihadapannya, serta sikapnya terhadap wanita jelek ONGY Giyok itu, dalam hatinya lantas mengerti apa yang telah terjadi, maka ia lalu berpikir, kiranya pemuda ini adalah si bocah yang kedua orang tuanya binasa. Dan perempuan tua yang berwajah jelek ini adalah musuhnya yang membinasakan kedua orang tuanya. Kemudian ia teringat pula pada gambar lukisannya perempuan cantik yang terdapat dalam tiga gulungan gambar yang dibawa-bawa Kiau Chin dan serta itu perempuan muda cantik yang barusan diketemukan di atas tembok kota, perempuan cantik itu tentunya adalah itu bocah perempuan yang pada 10 tahun berselang berada bersama-sama dengan perempuan kurus kering berbaju merah. Pantas, ketika aku melihat gambarnya dalam lukisan itu aku merasa seperti sudah tidak asing lagi. Kiranya adalah itu nona kecil, demikian ia berkata kepada hati kecilnya sendiri. Tutiang Heng yang menyaksikan ONJ Giyok ternyata sudah tinggalkan dirinya dan berbalik turun tangan terhadap pemuda baju kuning itu, dalam hatinya juga turut merasa heran, tetapi setelah mendengar pertanyaannya ONJ Giyok tadi, saat itu ia baru mulai tersadar kalau pemuda baju kuning itu ternyata adalah itu bocah laki-laki baju kuning yang pernah dilihatnya pada 10 tahun berselang di bawah kaki gunung OE Yesan. Ia teringat pula bahwa perempuan cantik yang diketemukannya tadi tentunya adalah itu bocah perempuan yang pada 10 tahun berselang berada bersama-sama dengan ONJ Giyok. Diam-diam ia lantas mengelah napas sambil berpikir, ah-ah-ah. Tuhan sungguh bisa mempermainkan orang. Bocah-bocah cilik yang 10 tahun berselang berada bersama-sama di atas bukit yang menyeramkan itu, siapa tahu 10 tahun kemudian satu dengan lainnya kembali berada di satu tempat lagi. Tutiang Heng masih belum mengetahui bahwa lelakon itu tidak hanya berhenti sampai di situ saja, bukan saja mereka sudah berada bersama-sama di suatu tempat, bahkan segala tali persahabatan dan permusuhan di antara mereka yang nanti akan berlangsung secara berbelit-belit, akan membuat mereka hampir-hampir tidak dapat memecahkan persoalannya. ONJ Giyok setelah memegang dadanya Kin Chen, ketika melihat pemuda berdiri termangu-mangu dan entah apa yang sedang dipikirkannya, juga merasa sangat heran, ia lalu mementak dengan suara keras. Apakah kau ada muridnya Ban Biawa Chin Jin? Hektometer. Suhumu yang sifatnya sangat licik tidak kusangka juga mempunyai murid serupa macam. Kin Chen setelah menerangkan pikirannya, lantas menjawab. Suhuku memang benar adalah Ban Biawa Chin Jin. Bo Ampue sering dengar dari suhu yang mengatakan tentang diri Lo Chi Ampue. Katanya suhu dengan Lo Chi Ampue adalah sahabat-sahabat karib, sejak banyak tahun. Tetapi sekarang Lo Chi Ampue perlakukan Bo Ampue demikian rupa, hal ini sesungguhnya membuat Bo Ampue tidak habis mengerti. O.N.C.Y. Giyok lalu mendongak dan ketawa bergelak-gelak, kemudian ia berkata berulang-ulang. Sahabat karib sejak banyak tahun, sungguh enak didengarnya perkataan itu. Selama beberapa puluh tahun segala urusan yang menguntungkan telah didapatkan sendiri olehnya, sepuluh tahun berselang, aku dengan si orang situ yang tidak mempunyai permusuhan apa-apa, sehingga terjadinya kesalahpahaman, semuanya itu disebabkan karena itu istilah sahabat sejak banyak tahun. Tanda petik. Ia berhenti senjenak, lalu berpaling dan berkata kepada Tuti Yang Heng, aku ada mengatakan urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan urusanmu. Ayahmu benar aku yang membunuh. Kalau kau ingin menuntut balas, kau boleh minta kepada diriku. Kemudian ia berkata pula kepada Qin Chen. Sejak hari itu, suhumu entah sudah beberapa kali ingin memperdayakan diriku. Aku kira orang yang licik dalam dunia ini tidak ada yang lebih licik daripada Ban Biao Chin Jin. Hahaha, siapanya na, kau, si setan cilik ini ternyata juga tidak banyak berbeda sifatnya dengan sifat yang dimilikinya. Sekarang aku hendak tanya padamu, barusan kau katakan bahwa tidak kenal sama sekali dengan keturunannya orang situ ini. Bagaimana kau kata masih ada soal-soal yang masih belum dibereskan? Ada permusuhan apa sebetulnya kau dengan orang tidak dikenal ini? Coba kau ceritakan padaku. Qin Chen tercengang. Memang betul ada permusuhan apa ia dengan pemuda situ itu. Sebetulnya, meskipun ia cemburu pada Tuti Yang Heng, tetapi perasaan cemburunya itu bagaimana bisa diceritakan kepada orang lain? Sudah dengan sendirinya pula bukan merupakan persoalan yang patut dibereskan. ONG Yee Giok mengawasi setiap perubahan sikap di wajahnya pemuda itu, kemudian berkata pula sambil ketawa dingin. Hatimu sebetulnya sedang memikirkan apa? Lekas tuturkan dengan terus terang kepadaku. Jikalau tidak. HMM. Ia lantas memegang kencang-kencang baju di dadanya Qin Chen, sehingga tubuhnya pemuda itu hampir naik terangkat ke atas. Qin Chen yang mendapat perlakuan kasur demikian, alisnya lantas berdiri, suatu tanda hatinya telah dibikin gusar. Ia lantas menjawab dengan suara keras. Apa yang Bu Ampuei katakan tadi semua adalah sejujurnya. Bu Ampuei selamanya menjunjung nama Loci Ampuei tinggi-tinggi. Bagaimana Bu Ampuei berani mengandung maksud tidak baik terhadap Loci Ampuei? Tanda petik. Tetapi belum lagi ucapannya selesai, mendadak badannya digeser maju, dengan jari tangan dan sikutnya ia lalu mengeluarkan serangan dua kali, berbareng dengan itu, kaki kirinya juga diangkat untuk menendang lutut kanan ONJ Giyok. ONJ Giyok terperanjat. Sungguh tidak disangka kalau pemuda itu berani turun tangan terhadap dirinya, bahkan serangannya itu dilakukan sangat ganas sekali, maka betapapun tingginya kepandainya, tidak urung harus berdaya untuk menolong diri sendiri lebih dulu, maka cekalannya terhadap pemuda itu dilepaskan dan badannya digeser beberapa tindak. Qin Chen setelah dilepaskan juga lantas mundur lima tindak. Sebagai seorang muda sombong, meskipun hatinya merasa agak jari terhadap ONJ Giyok, tetapi diperlakukan secara demikian, dalam hatinya juga merasa sangat mendongkol dan saat itu ketika ia mencoba turun tangan memberi perlawanan, ternyata wanita jelek itu lantas melepaskan cekalannya, maka diam-diam lantas berpikir, kiranya kekuatan wanita jelek ini hanya sebegitu saja? Oleh karena pikirannya itu, maka perasaan jerinya telah lenyap sebagian besar. Ia lalu membereskan pakaiannya dan berkata kepada ONJ Giyok. Berulang-ulang Lociampoie mengejek Boampoie. Entah apa maksud yang sebenarnya? Sekalipun suhu benar ada berbuat salah terhadap Lociampoie, tetapi suhu pada saat ini masih belum mati. Tidak seharusnya Lociampoie timpahkan kesalahan suhu itu ke pundak Boampoie. Ucapannya itu mengandung ejekan bahwa wanita jelek itu beraninya hanya terhadap orang golongan muda yang lemah saja, tetapi tidak berani menghadapi suhunya sendiri. Perkataan yang begitu jelas, bagaimana ONJ Giyok tidak mengerti. Tin Chen terus mengawasi wanita jelek itu, hatinya mengira ONJ Giyok tentu akan tertawa bergelak-gelak atau lompat berjingkrak-jingkrak. Siapa tahu, di wajah iblis wanita yang terkenal kejam dan telengas itu bukan saja tidak mengunjukkan sikap perubahan apa-apa, bahkan sorot matanya kelihatan begitu sayu, agaknya sedang memikirkan apa-apa dan tidak mendengar perkataannya lagi. Hal ini sesungguhnya ada di luar dugaan Kin Chen. Ketika ia menengok mengawasi Tu Tiang Heng Yang dilihatnya pemuda itu juga sedang terbenam dalam lamunannya sendiri, sehingga diam-diam hatinya merasa tergerak. Ia berpikir, bocah ini mengapa begitu aneh sikapnya? Barusan ia begitu galak, sekarang kenapa kelihatannya seperti seorang kebingungan? Dan ketika ia melirik ke arah ONJ Giyok, keadaannya serupa saja dengan Tu Tiang Heng, seolah-olah seorang gadis yang sedang memikirkan tunangannya. Ketika ia mengawasi keadaan sekitarnya, ia dapat lihat itu sepuluh lebih pengirinnya ONJ Giyok, saat itu pada berdiri berkumpul di satu tempat, ada yang memegang bambu hijau, ada pula yang memegang kipas berbulu, tapi semuanya pada berdiri sambil tundukan kepala, agaknya tidak ketarik oleh apa yang telah terjadi di depan matanya. Kin Chen meski ada satu pemuda sombong, tapi banyak akalnya. Maka saat itu diam-diam lantas berpikir, orang-orang ini semua seperti sedang pada melamun, apa perlunya aku berada di sini? Sebetulnya antara ia dengan ONJ Giyok dan Tu Tiang Heng tidak mempunyai permusuhan apa-apa. Meski terhadap Tu Tiang Heng ada merasa cemburu, tapi jika menimbang keadaannya pada soal itu, ia tahu apabila ia masih terus berdiam di situ, bukan saja sedikit pun tidak ada faedahnya, bahkan membuat pusing kepada dirinya sendiri. Kini setelah melihat orang-orang itu pada terbenam dalam lamunannya sendiri-sendiri dan seolah-olah tidak perhatikan dirinya, maka dengan tanpa banyak pikir lantas putar tubuhnya dan hendak berlalu. Ia hanya mengharap agar ONJ Giyok tidak menahan dirinya saja. Berjalan beberapa tindak, di belakang dirinya ternyata tidak terdengar reaksi apa-apa. Ia lalu coba menengok ke belakang, siapa tahu wanita jelek itu sudah berada di belakang dirinya. Suhumu sekarang berada di mana tanya ONJ Giyok bengis. Kin Chen terperanjat, hingga lompat tujuh kaki, baru berani berpaling lagi. Kemudian ia dengar ONJ Giyok ulangi pertanyaannya, suhumu sekarang berada di mana? Kin Chen mengelah nafas. Ia menduga bahwa suhunya pasti pernah berbuat apa-apa yang tidak enak terhadap dirinya wanita jelek ini. Tiba-tiba ia ingat sikapnya ONJ Giyok barusan, maka dalam hatinya diam-diam berpikir, apa mungkin suhu ada mempunyai perhubungan asmara dengan wanita jelek ini? Berpikir demikian, ia lantas dongak mengawasi ONJ Giyok. Ia dapat kenyataan bahwa wanita ini bukan saja parasnya sangat jelek dan menakutkan, tapi juga nampaknya sudah tua dan keriputan kulitnya. Barangkali tidak ada seorang lelaki pun di dalam dunia ini yang bisa jatuh cinta kepada wanita yang mempunyai paras demikian jeleknya. Pikiran itu terus berputaran di dalam otaknya, dalam hatinya pemuda licik itu lantas timbul perasaan curiganya. Setelah berpikir sejenak, ia baru menjawab. Suhu sekarang berada di mana? Boampuai sendiri juga tidak tahu. Lociampuai dengan suhu toh ada sahabat karib, bagaimana jadi menanyakan soal suhu kepada Boampuai? Di wajahnya ONJ Giyok yang memang sudah jelek, mendadak berubah sangat aneh. Matanya kelihatan sayu, perkataannya berubah sedih. Sudah hampir lima tahun aku tidak melihat dia lagi. A.I., aku tidak mengerti apa sebabnya dia selalu tidak mau melihat aku. Kembali ia terbenam dalam lamunannya, seolah-olah sedang mengenangkan apa-apa. Perubahan sikapnya yang disebabkan oleh perasaannya sendiri wanita jelek itu, di dalam matanya Kim Chen, sesungguhnya ada sangat mengelikan. Diam-diam ia mengerti bahwa apa yang ia duga barusan, mungkin tidak keliru. Dan apa yang mengherankan adalah suhunya sendiri yang dewasa ini meski usianya sudah agak lanjut, tapi di masa mudanya tentu merupakan satu pemuda yang gagah dan tampan, entah bagaimana bisa terjalin hubungan asmara dengan wanita yang parasnya jelek begini. Ia tidak tahu bahwa suhunya itu ada merupakan seorang yang paling licik di dalam dunia. Untuk mencapai maksud dan tujuannya dengan secara rendah dan tidak tahu malu, ia telah berhasil memikat hatinya O.N.J. Giyok. Wanita yang parasnya sangat jelek ini, meski sifatnya kejam aneh dan ganas, tapi hatinya ada sama dengan wanita-wanita lainnya, yang selalu mengharapkan kehangatan dari cinta kasihnya seorang lelaki. Ban Biao Chinjin yang kala itu masih bernama Ie Hoan telah menggunakan kelemahan itu, berhasil memikat hatinya, sehingga mencintakan dirinya dengan setulus hati. Setelah merasa bahwa itu sudah tidak dapat digunakan untuk mencapai maksudnya yang tertentu lagi, ia lantas tinggalkan begitu saja. Hal itu sudah tentu membuat O.N.J. Giyok sangat menderita. Tapi cinta itu buta, demikian seperti orang sering berkata. Meski O.N.J. Giyok benci sekali terhadap kelakuan Ie Hoan, setelah mengetahui dirinya ditipu, naman ia tidak bisa melupakan dirinya orang S.I.E. itu, malah ia masih mengharap agar seng kekasih itu bisa balik lagi kepada dirinya. Perasaan yang gandul itulah yang membuat ia berubah sikapnya demikian rupa, Kin Chan meski ada muridnya Ban Biao Chinjin, tapi ia sedikit pun tidak tahu halnya hubungan suhunya dengan wanita jelek di depan matanya itu. Dua orang itu berdiri saling berhadapan sambil melayangkan pikirannya masing-masing. Tuti yang heng yang berdiri agak jauh, saat ini mendadak. Seperti sudah mengambil suatu keputusan. Setelah melihat keadaan sekitarnya, ia lalu lompat menghampiri O.N.J. Giyok sembari berkata, Orang si O.N. tidak peduli apa sebabnya, ayahku toh binasa di dalam tanganmu. Hari ini, jika kepandayanmu dapat menangkan aku, kau boleh binasakan diriku sekalian dengan kepalan tanganmu. Tapi sebaliknya, jika aku bisa menangkan kau, aku akan menggunakan kepalamu untuk sembayangi arwah ayahku. O.N.J. Giyok seperti tergugah dari impiannya yang manis, sehabis mendengar ucapan Tuti yang heng. Wajahnya mengunjuk suatu senyuman yang menakutkan, sambil mengawasi Kin Chan ia berkata dengan suara dingin. Kau jangan pikir untuk kabur. Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Tuti yang heng. Kalau aku bunuh mati kau, bukankah orang situ itu kehilangan keturunannya? Dan musuh besar ayahmu bukankah menjadi keenakan saja? Hektometer aku tadinya masih mengira kau ada satu anak berbakti, tidak taunya hanya ada seorang yang tidak berguna. Tuti yang heng melongo. Tadi ia sudah lihat bahwa kepandainya O.N.J. Giyok ada sangat tinggi. Ia tahu kalau kepandainya sendiri belum cukup untuk menandingi padanya. Hari ini kalau mau melaksanakan keinginannya untuk menuntut balas, mungkin masih sulit. Sebetulnya ia hendak menggunakan kesempatan selagi O.N.J. Giyok berbicara dengan Kin Chan, ia kabur ke Gunung O.N.G. O.K. San untuk belajar lagi pada suhunya. Tapi kemudian ia berpikir lagi, di hadapan musuh besarnya, ia lari begitu saja, itu bukannya perbuatan satu laki-laki. Karena ia beradat keras dan bersifat jantan, ia lebih suka binasa daripada berlaku pengecut, biar bagaimana ia juga harus mengadu jiwa dengan musuh besarnya itu. Cuma apa yang ia khawatirkan, apabila ia sendiri binasa di tangan musuhnya, siapa lagi yang akan menuntut balas untuk kemudian hari? Siapanya na jawaban O.N.J. Giyok justru mengenakan kekutiran dalam hatinya itu, maka ia lantas melongo. Setelah itu ia baru menyaut. Kalau aku binasa, kenalan dan sahabat ayahku ada banyak sekali di kolong langit ini, sudah tentu ada orang yang akan menuntut balas untuk dirinya. Tapi hari ini, jika aku berhasil membunuh mati dirimu, barangkali tidak ada seorang pun yang akan menuntut balas untuk kau. O.N.J. Giyok membuka lebar sepasang matanya, sehingga kelihatan cahayanya yang keren, tapi mulutnya malah ketawa berkakakan, kemudian berkata, Enak benar kedengarannya perkataanmu itu yang mengira bahwa kenalan dan sahabat ayahmu ada banyak di kolong langit ini. Sekarang aku hendak tanya kau, sudah 10 tahun lamanya aku membunuh mati ayahmu, bagaimana sampai sekarang tidak seorang pun yang mencari aku untuk menuntut balas? Tuti yang heng tertegun. Ia tidak tahu apa maksudnya perkataan O.N.J. Giyok, setelah agak lama ia berpikir, tiba-tiba berkata dengan suara lantang. Kami keluarga situ turun-temurun, dalam melakukan segala hal selalu bersendirian, jangan sampai bertentangan dengan hati nurani sendiri. Hari ini kalau aku melepaskan kau, aku akan merasa tidak enak makan, tidak enak tidur. Maka kau banyak bicara juga tidak ada gunanya, apalagi hektometer, kepandayan. Ilmu silatmu meski tinggi sekali, namun aku juga tidak takut kau, O.N.J. Giyok kembali tertawa terkekeh-kekeh. Bagus, bagus, aku si orang tua dengan memandang sifat ksatriaanmu ini, aku ingin memberikan sedikit keuntungan untuk kau, ia berhenti sejenak, lalu berkata pula dengan suara dingin. Hari ini kalau kau bisa menangkan aku satu atau setengah jurus saja, kau boleh penggar kapal aku, untuk menyembayangi arwah ayahmu. Aku si orang tua tidak nanti akan mungkir. Nyonya ada seorang yang namanya sudah sangat terkenal, sudah tentu tidak akan mengingkari janji terhadap satu orang dari golongan muda, hal ini aku boleh tidak usah khawatir barang sedikit. Cuma, matanya lalu mengawasi serombongan wanita muda baju merah yang berada di sekitarnya. Kau anggap aku si orang tua ini orang macam apa? Apakah kau kira aku memerlukan bantuannya tenaga segala pelayan ini? Hari ini kita berdua bertanding, siapapun tidak boleh ada orang yang membantu. Kalau kau menang, maksudmu untuk menuntut balas lantas terlaksana, dan juga mendadak hentikan ucapannya ia mengelah nafas. Kemudian berkata pula, Juga tidak ada orang yang akan mencari kau untuk menuntut balas, tu tiang heng lantas pelembungkan dada. Kalau nyonya yang menang, kau juga boleh penggal kepalaku ia. Menjawab dengan suara mantap. ONGY Giyok ulapkan tangannya, berkata sambil ketawa dingin. Kalau aku berbuat begitu, apa artinya aku memberi keuntungan bagi kau? Kalau begitu bagaimana? Tanya tu tiang heng heran. Kalau kau kalah di dalam tanganku, kau cuma harus melakukan suatu hal untuk aku, di kemudian hari kalau kau sudah berhasil mempertinggi kepandaya ilmu silatmu, kau masih boleh mencari aku untuk menuntut balas sakit hatimu. Aku si orang tua juga tidak akan sesalkan kau, jawab ONGY Giyok sambil bersenyum simpul. Jawaban ini bukan saja tu tiang heng, sedang si pemuda baju kuning Kin Chan juga merasa heran. Tapi kemudian Kin Chan lantas berpikir, urusan yang wanita jelek suruh melakukan itu, tentunya lebih sulit daripada kematian. Hektometer, kalau aku di pihaknya anak muda itu, aku pasti menolak perjanjian secara demikian. Ketika ia menengok ke arah tu tiang heng, anak muda itu sedang kepal-kepal kedua tangannya, kepalanya ditundukan, agaknya sedang berpikir keras. Tu tiang heng juga mengerti, bahwa soal yang dimajukan oleh ONGY Giyok itu sudah tentu ada sangat sulit dilakukan. Tapi biar bagaimana, hari ini kalau ia sendiri jatuh di tangannya wanita jelek itu, juga hanya dengan jalan itu saja masih memberi kesempatan supaya lain kali bisa menuntut balas sakit hatinya lagi. Dengan kertak gigi, ia angkat kepalanya menjawab. Baiklah, begitu saja kita tetapkan. Apa aku si orang tua bisa permainkan kau? berkata ONGY Giyok dengan suara dingin. Kin Chan dan dia merasa geli, pikirnya pemuda situ itu kini telah terjebak dalam akal kejunya ONGY Giyok. Eks-eksi. Tu tiang KHNG berkata pula dengan suara tidak sabaran, harap nyonya lekas jelaskan soal apa itu. Tapi bagaimana andai kata kau tidak sanggup melakukan ONGY Giyok masih mengulur-ulur perkataannya. Kin Chan kembali merasa geli, pikirnya wanita jelek ini benar-benar licin betul, kalau urusan yang ia sebutkan itu benar-benar tu tiang heng tidak sanggup melakukan, bukankah berarti sama saja suruh anak muda itu mati. Tu tiang heng sendiri juga terperanjat ketika mendengar pertanyaan itu, tapi sebagai seorang jujur, ia tidak boleh memutar lidah secara senaknya. Maka ia lantas menjawab. Urusan yang nyonya hendak katakan, kalau benar memang tidak dapat dilakukan oleh manusia, apalagi kalau bersifat membuat susah orang, lebih baik nyonya jangan sebutkan. Biar bagaimana aku tu tiang heng toh sudah tidak pandang persoalan mati atau hidupnya lagi. Urusan ini sudah tentu dapat kau lakukan. Kalau aku dapat melakukan, dan juga tidak melanggar asas-asas hidup manusia, aku tu tiang heng meski ada seorang bodoh, tapi sejak dijelmakan di dalam dunia, belum pernah menganggap ada sesuatu urusan yang tidak sanggup dilakukan oleh tenaga manusia. ONJ Giyok nampaknya merasa puas atas jawaban itu, sambil langguk-anggukan kepalanya berkata pula, Kalau begitu bagus sekali. Tanda petik. Baru habis perkataannya, badannya mendadak bergerak, dengan cepat sudah berada di depannya tu tiang heng. Tangan kirinya membacok secara dimiringkan dan tangan kanannya membabat, sebentar saja sudah melakukan dua serangan. Tu tiang heng agak terkejut, dua serangan yang datangnya secara mendadak itu, meski diluar dugaannya, ia sudah siap sedia menghadapi musuh besarnya. Saat itu ia sedikit pun tidak gugup. Sambil gerakan tangan kanannya memusnahkan serangan tangan membacok secara miring, kakinya digeser mundur tiga tindak, mulutnya lantas membentak. Nyonya belum menyebutkan soal apa yang nyonya kehendaki tadi, bagaimana mendadak lantas turun tangan? Kalau kau bisa menangkan aku, soal ini tidak perlu aku sebutkan lagi, tetapi kalau kau kalah, aku juga tidak akan mengambil jiwamu. Saat itu nanti ku sebutkan lagi juga toh masih belum terlambat jawab ONJY Giyok dingin. Seiring dengan itu, tangan dan kakinya tidak tinggal diam, sebentar saja ia sudah melancarkan serangannya beberapa kali. Kin Chan sebetulnya juga ingin mengetahui urusan apa yang hendak disebutkan oleh ONJY Giyok itu, tetapi ketika mendadak ia melihat nyonya itu sudah turun tangan, juga merasa heran. Tetapi kemudian ia lantas berpikir, wanita jelek ini benar-benar cerdik. Lebih dulu ia mendesak sampai cuti yang heng turun tangan. Kalau pemuda itu kalah, dengan adatnya yang keras pemuda itu, pasti ia akan mengingkari janjinya. Biarpun urusan apa yang disebutkan oleh ONJY Giyok, ia pasti akan melakukannya tanpa menyesal. Tetapi wanita jelek itu mengapa harus berlaku berbelit-belit demikian rupa. Urusan apa sebetulnya ia hendak menyuruh pemuda itu lakukan? Memikir sampai di situ, tiba-tiba ia ingat bahwa ONJY Giyok tadi menyuruh ia terus berdiam di situ. Entah apalagi maksud wanita jelek itu terhadap dirinya. Saat itu, selagi ONJY Giyok bertempur, kalau ia tidak mau lari mau tunggu kapan lagi. Urusannya tuti yang heng itu toh tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri, buat apa ia ingin turut campur mau mengetahuinya. Ia coba menimbang-nimbang untuk ngeruginya, ia mengambil keputusan tidak ingin menyaksikan pertandingan. Ia lantas menggeser kakinya, tetapi selagi hendak berlalu, rombongan wanita muda itu entah sejak kapan sudah menempatkan dirinya berada di dalam kurungannya wanita-wanita itu. Diam-diam ia mengelah nafas, maka dengan terpaksa tinggal berdiri dalam sambil berpeluk tangan untuk menyaksikan pertandingan antara ONJY Giyok dengan tuti yang heng, sedikit pun tidak lagi berani memikirkan untuk merat. ONJY Giyok saat itu sudah melancarkan serangannya secara hebat. Tangannya meskipun kelihatan kurus kering, tetapi kekuatannya sangat dasyat sampai setiap serangannya itu dapat membuat ikat kepala tuti yang heng berkibar-kibar karena sambaran anginnya. Sebab ONJY Giyok tahu tuti yang heng meskipun usianya masih muda tapi kepandainya ada sangat tinggi, maka setiap mengirim serangannya, tentu dilakukan secara hebat juga. Setelah sepuluh jurus berlalu, ia sudah berhasil membuat tuti yang heng berada dalam kurungan serangan tangannya, hampir tidak mempunyai kesempatan untuk membalas turun tangan. Tetapi tuti yang heng yang mendapat didikan dari Su Hongjiao sendiri, seorang kuat nomor satu dalam rimba persilatan selama sepuluh tahun, ditambah lagi dengan bakat-bakatnya yang memangnya luar biasa, serta latihannya yang berat. Maka ia dapat bertahan terus sampai seruluh jurus lebih. Kemudian dengan mendadak ia membentak keras, lalu mengulurkan kedua tangannya melakukan serangan ke arah dada lawannya. Gerakannya itu meskipun terdapat banyak lowongan, sehingga badan bagian atas dan bawah dapat terancam di bawah serangan musuhnya. Tetapi ONJY Giyok dapat melihat serangan yang dilancarkan oleh tuti yang heng itu ternyata ada merupakan suatu serangan yang menggunakan tenaga dalam dari ilmu kepandayan yang tertinggi, maka dalam hati diam-diam juga merasa kaget. Ia telah mengetahui, sekalipun ia berhasil memukul rubuh lawannya yang muda itu, tetapi badannya sendiri kalau terkena oleh serangannya tuti yang heng, pasti juga tidak bisa hidup lagi, maka ia lantas menghindarkan dirinya dan menunggu sampai serangan tuti yang heng itu lewat, baru kembali mendesak maju serta melancarkan tiga kali serangan beruntunya lagi. Tuti yang heng keluarkan seruan tertahan. Ia coba memikirkan serangan itu, tetapi kembali dengan kedua tangannya ia melancarkan serangan ke atas dan ke bawah. Tangan kanan mengarah jidat kiri lawannya dan tangan kirinya mengarah ke tiap bagian kanan. Serangan itu bukan saja dilakukan secara hebat, tetapi juga mengandung bermacam-macam perubahan. ONG Yee Giok meskipun sudah merupakan jago kenamaan yang namanya sudah terkenal sejak puluhan tahun, tetapi saat itu juga masih belum mengetahui tipu silat apa yang digunakan OEH pemuda itu, maka ia terpaksa undurkan diri secara jumpalitan dan lompat keluar dua tumbak lebih, gerakannya itu dilakukan secara cepat sekali. Tuti yang heng yang menyaksikan kelincahan dan kegesitannya wanita jelek itu, dalam hati juga merasa terperanjat. Saat itu ia tancapkan kokoh kedua kakinya di tanah, kedua tangannya tetap melancarkan serangannya yang maha hebat. Kin Chan yang berdiri di samping sebagai penonton, ketika menyaksikan kekuatan Tuti yang heng yang demikian hebatnya, diam-diam juga merasa heran. Dalam hatinya lantas timbul suatu pikiran, dengan kepandainya seperti ini orang-orang dalam rimba persilatan ada berapa gelintir jumlahnya yang mampu menandinginya. Maka dalam pertandingan di Gunung Tianbok San nanti, pemuda ini akan merupakan lawannya yang terberat. Karena perasaan cemburu maka ia lantas mengambil keputusan, biar bagaimana juga ia harus dapat menyingkirkan dirinya Tuti yang heng. Tuti yang heng membalas menyerang secara gencar, kelihatannya meskipun dapat berhasil mendesak ONG Yee Giok dan dapat merebut kesempatan menduduki tempat atau posisi yang baik, tetapi asal serangannya itu sedikit lengah saja, ONG Yee Giok sudah lantas bisa merangsak maju dengan cepat sekali. Jikalau tidak disebabkan karena Tuti yang heng bertempur secara mati-matian, mungkin siang-siang ia sudah tidak mampu melayani musuh yang sangat tangguh ini. Tetapi biar bagaimana, serangan Tuti yang heng yang melulu mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya itu, sesungguhnya terlalu banyak makan tenaga, maka akhirnya perlahan-lahan ia mulai keteter. Sedangkan di pihaknya ONG Yee Giok, kelihatannya masih tetap tenang-tenang saja, bahkan desakannya makin lama makin rapat, tidak sampai seputuh jurus kembali Tuti yang heng sudah berada di bawah angin. Dan kali ini keadaannya Tuti yang heng lebih mengenaskan lagi, sebab untuk melakukan serangan pembalasan saja rupanya sudah tidak mampu lagi. Di bawah teriknya sinar matahari, Jidat Tuti yang heng sudah bermandikan air keringat, diam-diam ia mengelah nafas, sebab ia tahu sendiri bahwa tidak sampai sepuluh jurus lagi mungkin ia sudah tidak berdaya. Saat itu meskipun tangannya masih bisa digerak-gerakan, tetapi dalam hatinya ruat sekali. Rasa gusar kelihatan meluap-luap, tetapi biar bagaimana ia sudah mengerti bahwa usahanya untuk menuntut balas hari itu sudah tidak ada harapan lagi. Kembali sepuluh jurus telah berlalu, diam-diam Tuti yang heng sudah mengeluh, habislah. Mendadak ia melancarkan dua kali serangan, kemudian lompat keluar dari kalangan bertelahi. Ia lantas berdiri tegak dengan kedua tangannya diluruskan, kemudian berkata dengan suara Mas Jgul, Nyonya suruh aku melakukan urusan apa? Sekarang boleh jelaskan saja. ONG Ye Giok mengebutkan lengan bajunya yang panjang, lantas berkata sambil ketawa terkekeh-kekeh. Menang tetap menang, kalah tetap kalah. Kau bocah ini, sesungguhnya ada satu jantan yang bersifat ksatia, lalu ia menoleh dan berkata kepada Kin Chen dengan muka asam. Jauh lebih berharga kalau dibandingkan dengan kau dan suhumu. Kin Chen diam-diam mendongkol, ia buang muka, sengaja mengawasi kerombongan wanita baju merah sambil ketawa. ONG Ye Giok ketika dapat melihat perbuatan Kin Chen itu, lalu berkata dengan suara gemas. Benar-benar dia mirip sekali dengan suhunya. Ia lalu menepuk tangannya, serombongan wanita muda baju merah itu lalu pada ketawa dengan berbareng. Saat itu Kin Chen mendadak merasakan matanya berkunang-kunang, sebab bambu dan kipas berbulu tau-tau sudah memain di atas kepalanya. Tidak usah dikatakan lagi, ia sudah lantas mengerti bahwa dirinya saat itu sudah berada dalam kurungan barisan bidadari. ONG Ye Giok ketawa dingin, kembali ia menepuk kedua tangannya, rombongan wanita baju merah itu mendadak perdengarkan suara nyanyian yang merdu, gerak badannya kelihatan semakin cepat. Kin Chen merasakan seolah-olah kebendung oleh tembok merah, yang makin lama makin mendesak rapat dirinya. Meski ia sudah merasakan hebatnya barisan bidadari menari itu, tapi tidak urung saat itu masih merasa kaget dan takut. Tuti Yang Heng melirik, ia dapat kenyataan bahwa rombongan wanita baju merah itu begitu perdengarkan suara nyanyiannya, perubahan gerakan dalam barisannya lantas semakin aneh dan cepat. Sekarang ia baru tahu bahwa ketika tadi ia berada dalam kurungan barisan itu, musuhnya ternyata belum menggunakan tenaga sepenuhnya. Maka saat itu ia tambah merah kaget. Ia tahu bahwa harapan untuk bisa menuntut balas sakit hatinya itu semakin sukar diwujudkan. ONC Ye Giok setelah mengawasi keadaannya Kin Chan yang terkurung dalam barisan, wajahnya mengunjukkan sikap yang aneh. Ia tundukkan kepalanya agak berpikir sejenak, baru berkata kepada Tuti Yang Heng. Urusan ini kalau aku sebutkan, bukan saja tidak akan mencelakakan dirimu, bahkan akan membuat heran padamu, sebab urusan ini merupakan suatu hal yang orang lain susah dapatkan. Jikalau kelakuanmu ada sama dengan dia. Ia berkata sambil menunjuk dirinya Kin Chan. Barangkali sekalipun. Kau berlutut di hadapanku untuk meminta-minta, aku belum tentu sudi menerima. Tuti Yang Heng dalam hati merasa heran, tapi di luarnya tidak mengunjukkan perubahan sikap apa-apa. Sebab ia tahu bahwa saat itu ia sudah kalah di tangan musuhnya, maka harus menurut perintahnya. Hanya perasaan malu seja yang masih ada dalam hatinya, jika tidak mengingat karena sakit hati ayah bundanya belum terbalas, barangkali ia sudah menggorok lehernya sendiri. Tentang urusan ONGY Giyok yang ia harus lakukan itu baik atau jahat, ia sudah tidak pikirkan lagi. Ia mengawasi ONGY Giyok dengan sikapnya yang dingin. Ia nampak Wamita jelek itu tiba-tiba mengelah nafas, kemudian berkata dengan suara perlahan-lahan. Selama beberapa puluh tahun lamanya, dengan susah payah aku berusaha mengumpulkan benda-benda yang aneh dan berharga di dalam dunia. Untuk keperluan mendapatkan benda-benda itu, entah berapa banyak jiwa yang melayang di tanganku. Ayah sehingga saat ini, usiaku mulai lanjut, benda. Benda itu meski merupakan benda-benda yang sangat berharga, tapi toh tidak mampu mengembalikan usia mudaku, yang sudah lalu. Mendadak ia berhenti sejenak, matanya dibuka lebar, dengan tanpa berkedip mengawasi wajahnya Tuti Yang Heng, kemudian berkata pula, hanya barang-barang itu masih tetap merupakan barang-barang pusaka yang tidak ternilai harganya, buat orang lain, ingin mendapatkan sepotong saja masih susah. Selama beberapa tahun ini meski sudah tertipu tidak sedikit oleh seseorang, tapi sisanya yang masih ada, masih tidak terhitung jumlahnya. Yang lainnya tak usah aku bicarakan, aku sebutkan serupa barang yang merupakan pedang pusaka saja, semua merupakan barang pusaka yang sukar didapatkan oleh orang-orang rimba persilatan. Tahukah kau? Tuti Yang Heng cuma anggukan kepala sebagai jawaban. Selama hidupku, ONJY Giyok berkata pula, aku membawa kera dengan tabiatku yang aneh, orang biasa asal tidak menyukai hatiku saja, aku bisa bunuh mati dengan satu tangan. Maka orang-orang rimba persilatan, kalau di hadapanku semua menjunjung dan menyebut aku sebagai Ang Ie Nyo Nyo. Ang Ie Sian Chu, tapi tidak seorang pun yang di belakang diriku tidak mencaci maki aku habis-habisan. Hektometer, cuma orang-orang itu merupakan kawanan manusia yang tidak lebih berharga dari binatang babi atau anjing, maka bagaimanapun mereka memaki diriku, aku tidak mau ambil pusing. Tuti Yang Heng yang mendengarkan perkataan ONJY Giyok itu makin lama makin melantur, dalam hati mulai merasa sudah tidak sabaran. Tapi ia lantas mendengar suara lahan napas pula dari wanita jelek itu, kemudian disusul dengan perkataannya. Seumur hidupku, aku belum pernah mengucapkan perkataan itu kepada siapa saja. Hari ini entah apa sebabnya, aku telah ucapkan di hadapanmu. Mungkin di masa mudaku, adatku ada sama dengan kau yang keras kepala tidak gampang-gampang mau menyerah. Maka begitu aku melihat kau, aku lantas merasa cocok, ini sesungguhnya sangat aneh. Ia mengelah napas panjang, dengan perlahan berjalan menuju ke kereptanya. Tuti Yang Heng merasa tidak habis pikir bagaimana iblis wanita yang bisa mengambil jiwa manusia tanpa berkedip itu, kini bisa mengeluarkan perkataan demikian terhadap dirinya. Maka ia cuma bisa memandang belakang dirinya wanita yang kurus kering ini dengan perasaan mendeluh. Dalam hatinya berpikir, wanita itu tentunya merasa kesepian selama hidupnya. Oleh karena itu, maka perasaan simpatinya terhadap ONG Ye Giyok lantas timbul dengan mendadak. Hampir saja ia lupa bahwa wanita jelek itu sebetulnya ada musuh besarnya. Sebab Tuti Yang Heng ada satu pemuda yang tebal cita rasanya, maka bisa timbul perasaan demikian terhadap ONG Ye Giyok yang sebetulnya menjadi musuh besarnya itu. Dengan perlahan ia juga angkat kakinya mengikuti ONG Ye Giyok. Saat itu ONG Ye Giyok sudah duduk pula dalam keretanya, semua penderitaan batin selama hidupnya yang sunyi itu, membuat kusut pikirannya, seolah-olah sudah habis seluruh tenaganya, nampaknya sangat letih sekali. Tapi sesaat kemudian, kembali ia membuka matanya dan berkata dengan suara dingin. Kalau kau tidak mentaati janjimu, aku masih menghendaki jiwamu. Hektometer, kau jangan kira aku berlaku baik benar-benar terhadap dirimu. Tuti Yang Heng terkejut, dalam hatinya diam-diam berpikir, adatnya perempuan tua ini benar-benar sangat kukoai. Pada saat itu, ia melihat ONG Ye Giyok sudah jatuhkan diri pula di tempat duduknya di dalam kereta. Sebentar kemudian, kembali kelihatan sikapnya yang seperti orang sudah loyong. Kalau orang melihat keadaannya pada saat itu, sesungguhnya tidak percaya bahwa perempuan tua itu sebetulnya ada satu iblis wanita yang namanya pernah menggetarkan dunia rimba persilatan. ONG Ye Giyok tiba-tiba membuka matanya pula, kepalanya mendadak mengawasi awan putih di langit, setelah berpikir sejenak ia berkata, Seumur hidupku, aku cuma merasa benci terhadap orang-orang dunia, aden orang-orang dalam dunia sebaliknya membenci sangat diriku. Tapi cuma seorang saja, yang aku cintai dengan segenap hatiku. Untuk dia, sekalipun suruh aku segera binasa aku juga tidak akan ragu-ragu. Tanda petik. Berkata sampai di situ, wajahnya kembali mengunjukkan perasaan hangatnya. Tuti yang henggam dia mengelah nafas, dati dalam hati merasa heran, entah siapa orangnya yang dicintai begitu besar oleh wanita iblis ini? Tapi kemudian ia berpikir pula, tidak peduli siapa orangnya itu, toh tidak ada hubungannya sama sekali dengan dirinya, maka diam-diam ia lantas memaki dirinya sendiri, bagaimana ia bisa merasa begitu simpati terhadap seorang yang merupakan musuh ayah bundanya itu? Karena berpikir demikian, maka ia lantas berkata dengan suara kaku, urusan apa sebetulnya yang nyonya ingin suruh aku lakukan? Siapanya Naoyan Chie Giok seolah-iolah tidak dengar pertanyaan Tuti yang henggam itu, ia masih tetap melanjutkan perkataannya. Kau ada satu pemuda yang jujur dan berhati keras, maka aku mau memberitahukan padamu. Orang yang aku cintai itu, adalah murid tunggalku. Hari itu ketika di bawah puncak gunung Sia Sin Hing, tentunya kau juga sudah pernah melihat padanya. Asal kau bukan seorang buta, kau tentunya bisa melihat betapa cantiknya dia. Selama hidupku sudah banyak aku melihat orang perempuan, tapi tidak satu yang bisa dibandingkan kecantikannya dengan dia. Ia menghela nafas, kemudian melanjutkan, cuma bocah itu meski parasnya cantik dan di luarnya kelihatan lemah lembut, tapi wataknya keras sekali. Sama juga dengan aku, mempunyai adat jelek dari pembawaan sejak dilahirkan. Orang yang mempunyai adat demikian, sekalipun kepandaya ilmu silat betapapun tingginya, juga akan merasa sengsara seumur hidupnya. Aku sendiri tahu bahwa usiaku sudah tua, hidupku sudah tidak bisa lama lagi, maka aku lantas khawatirkan nasibnya, entah bagaimana hari kemudiannya. Iblis yang namanya menggemparkan dunia itu, saat itu duduk menyender di dalam keretanya, ia bicara tentang urusan rumah setangga dengan Tuti Yang Heng, tapi urusan apa sebetulnya yang hendak suruh Tuti Yang Heng melakukan, ia sedikit pun tidak sebut-sebut. Tuti Yang Heng semakin tidak sabar, tapi entah apa sebabnya, ia tidak berani mengganggu pembicaraannya. Ia tidak tahu bahwa Kin Chan yang dirinya terkurung dalam barisan bidadari menari, kegelisahannya masih jauh di atas dirinya. Ia merasa cemas tidak bisa keluar dari kepungan itu, sehingga tidak dapat dengar perkataan apa yang diucapkan oleh Ho N. J. Giyok kepada Tuti Yang Heng. Kin Chan meski tinggi sekali ilmunya mengentengi tubuh, tapi saat itu terjepit oleh barisan rombongan wanita baju merah itu, sehingga tidak mampu menggeser kakinya barang setindak. Ia cuma dapat mengawasi dengan matanya segala gerak-geriknya O N. J. Giyok yang bicara dengan Tuti Yang Heng. Ia merasa heran terhadap sikapnya iblis wanita itu, entah apa yang dibicarakan olehnya. Karena hatinya bertambah gelisah, ia turun tangan semakin gencar, tapi sekalipun ia sudah keluarkan seluruh kepandainya, masih tidak berhasil melepaskan dirinya dari kepungan tersebut. Pertempuran demikian telah berlangsung terus, Kin Chan mulai merasakan bahwa wanita-wanita muda itu meski mengurung rapat, tapi tidak bermaksud melukai dirinya. Maka ia juga berdaya memecahkan barisan itu saja, tidak memikirkan menjaga dirinya. Dengan demikian, maka setiap serangannya dilakukan dengan hebat, namun masih tetap tidak mampu melukai lawannya. Perlahan-lahan ia mulai merasakan sudah kehabisan tenaga, ia ingat bagaimana tadi Tuti Yang Heng telah mengaku kalah, maka saat itu juga lantas mengelah nafas, badannya lantas berhenti bergerak, tidak mengeluarkan serangannya lagi. Siapanya nah di beberapa bagian yang tidak membahayakan pada sekitar badannya, sesaat selagi ia berhenti gerakannya, tiba-tiba sudah kena serangan dengan perlahan oleh tangan-tangannya wanita yang mengurung dirinya, sedang telinganya lantas mendengar suaranya wanita-wanita itu. Nampaknya kau sangat membandel, mengapa begini tidak berguna? Serangan itu meski ringan, suara itu meski sangat merdu, tapi serangan yang tiba di dirinya dan perkataan yang masuk di telinganya Qin Chen, dirasakan lebih sakit dan tajam daripada sebilah pedang tajam. Maka sekalipun saat itu ia akan binasa karena kehabisan tenaga, juga tidak bisa hentikan tangannya lagi. Sambil menggeram hebat, ia menyerang lagi. Tapi, usahanya itu ternyata sia-sia belaka. XXII. Geramanya Qin Chen itu telah mengejutkan Tuti Yang Heng, tapi tiba-tiba dengar suaranya OENJGYOK. Kau dengar perkataanku apa tidak? Tuti Yang Heng gamdiam mengelah nafas. Aku sedang mendengarkan, jawabnya agak menerongkol. Anak muda itu meski merasa tidak senang diperlakukan demikian, tapi karena harus menepati janjinya sendiri, terpaksa menindas perasaannya sendiri. OENJGYOK tiba-tiba mengelah nafas dan berkata pula. Muridku itu selagi masih kecil sekali, ayah bundanya sudah binasa semua, dan mendadak ia berhenti, ketika Tuti Yang Heng mengawasi padanya. Di dalam matanya iblis wanita itu dalam waktu sekejapan itu sudah mengunjukkan beberapa perubahan. Saat itu nampaknya sangat masgul dan sesalkan diri sendiri, sehingga Tuti Yang Heng merasa sangat heran, dan mengira bahwa iblis wanita itu dulu juga pernah mengalamkan suatu peristiwa yang menyedihkan hatinya. Saat itu ia lihat iblis wanita itu mendadak mengelah nafas panjang kemudian melanjutkan. Sampai nama ayah bundanya sendiri saja dia juga tidak tahu, maka aku berikan nama padanya OENKIN. Kau kata, apa nama yang aku berikan itu cukup baik. Kembali Tuti Yang Heng merasa heran, ia hanya anggukan kepalanya sebagai jawaban. OENJGYOK di wajahnya yang jelek dan menakutkan itu nampak bersenyum, kembali ia berkata, Selama beberapa tahun ini, Kinjiya ia terus mengikuti aku. Usianya makin tahun makin bertambah besar, senyuman di wajahnya makin tahun makin berkurang. Sebetulnya dia masih belum tiba waktunya untuk merasakan kesedihan, tapi nampaknya banyak lebih merasakan kesedihan daripada anak-anak lainnya. Aku menanyakan apa sebabnya, ia selalu tidak mau menerangkan, tapi dalam hatiku mengerti, ia adalah mendukakan dirinya sendiri. Coba kau pikir, hidup sekian tahun sampai menjadi seseorang gadis, masih belum tahu siapa ayah bundanya, apakah menjadi mengenaskan baginya? Tuti Yang Heng gam diam mengelah nafas, dalam hatinya berpikiran kiranya perempuan yang begitu binal dan berandalan, ternyata mempunyai riwayat hidup yang sangat menyedihkan. Tanpa merasa ia lantas timbul simpati dan kasihan kepada dirinya si Nona. Tapi kemudian mengingat dirinya sendiri, bukankah juga ada satu anak piatu yang sudah tidak mempunyai ayah bunda. Karena pikirannya terganggu, saat itu ia berdiri termanggu-manggu seperti seorang linglung. Matanya OENCY Giyok saat itu memandang padanya, kemudian berkata dengan suaranya yang dingin. Hatimu sedang memikiri apa Tuti Yang Heng terperanjat. Apa kau kira aku tidak tahu? Hektometer. Aku si orang tua sejak tancap kaki. Di dunia Kang O, sudah banyak membunuh jiwa manusia, tapi tidak ada seorang yang berani menuntut balas kepada diriku. Kau sekarang mempunyai ambekan dan baktinya kepada orang tua begitu besar, biar bagaimana aku si orang tua nanti pasti akan membantu kau untuk mencapai keinginanmu. Tuti Yang Heng kembali dibikin melongot, ia tidak mengerti kemana juntrungnya perkataan iblis wanita itu. Hanya, kau sekarang harus baik-baik dengan perkataanku, bukan saja matamu tidak boleh mengawasi ke arah lain, hatimu juga tidak boleh memikirkan yang bukan-bukan ji. Tapi kalau tidak hektometer, hektometer ONGY Giyok ketawa dingin. Tuti Yang Heng alisnya berdiri, hatinya gusar, tapi kemudian lantas ingat lagi tentang janjinya, maka lantas berkata sambil mengelah napas panjang. Tentang riwayatnya dan adatnya nona Oenkin, tidak ada hubungannya dengan diriku, lebih baik nyonya lekas memberitahukan itu urusan yang nyonya mau aku lakukan. ONGY Giyok tiba-tiba mengunjukkan ketawanya yang aneh, dan lantas memotong. Tentang adat dan riwayat hidupnya Kijie, meski sekarang tidak ada hubungannya dengan kau, tapi di kemudian hari besar sekali sangkut pautnya. Apa artinya perkataanmu ini? Tanya Tuti Yang Heng heran. ONGY Giyok tiba-tiba ulur tangannya yang kurus kering, memereskan rambutnya yang kusut tertiup angin, tidak lantas menjawab pertanyaan Tuti Yang Heng. Sudah lama aku berdiam di tanah diaw, ia melanjutkan bicaranya. Jarang aku menginjak daerah Kang Lam. Kijie yang selalu mengikuti aku, selamanya belum pernah berpisah dengan diriku. Aku lihat dia makin hari makin berduka. Aku coba berusaha untuk mengembirakan hatinya, siapanya nah meski di luarnya dia bisa bersenyum, tapi dalam hatinya masih tetap tidak gembira. Tuti Yang Heng gam dia mengelah nafas. Dalam hatinya berpikir iblis wanita ini ada begitu jahat dan kejam, tidak nyana begitu cinta dan sayang terhadap muridnya. Suhu sering berkata, betapapun jahatnya manusia, dalam hatinya masih ada sebagian yang baik. Dulu aku tidak percaya, tapi sekarang aku baru mengerti apa maksud perkataan suhu itu. OEN Kin meski riwayat hidupnya sangat mengenaskan, tapi ada mempunyai suhu yang begitu baik dan mencinta dirinya boleh dikata adat terhitung seorang yang bahagia. Saat itu di depan matanya seolah-olah terbayang pula ketawanya yang manis dari OEN Kin yang cantiknya seperti bidadari dari kayangan. Bicaranya OEN Jie Giok yang begitu lama masih belum juga menyangkut urusan yang dimaksudkan, ia juga tidak merasa bosan untuk mendengarkan. Pada suatu hari, berkata pula OEN Jie Giok, Kin Jie mendadak datang padaku, dia menyatakan hendak melihat-lihat orang-orang gagah, Eng Hyong, di dunia. Aku yang tinggal bersama-sama dengan dia sejak dia masih kanak-kanak, maka segala hal yang orang lain tidak berani menyatakan di hadapanku, hanya dia yang berani berkata terus terang. Tapi, permintaannya itu tidak urung membuat aku merasa heran. Pikir saja, aku OEN Jie Giok yang selama hidupku dibenci, dimaki dan ditakuti oleh hampir semua orang-orang gagah di dunia rimba persilatan, bagaimana aku bisa mengundang orang-orang gagah dari seluruh rimba persilatan. Tapi dia selamanya belum pernah majukan permintaan apa-apa terhadap aku, dan permintaan untuk pertama kali yang dia ajukan ini, bagaimana aku tega hati untuk menolak. Kala itu aku berpikir lama sekali, tapi masih belum dapatkan suatu daya upaya yang baik untuk memenuhi permintaan Kijie itu. Maka untuk sementara aku tidak dapat memberi jawaban positif padanya. Pada satu hari, selagi aku duduk termenung memikirkan persoalan tersebut, mendadak aku teringat peristiwa di bawah gunung OEyesan pada beberapa tahun berselang, tentang peristiwa yang mengenaskan itu, kau tentunya sudah tahu sendiri. Tuti yang heng lantas nyeletuk. Petistiwa itu, sekalipun hancur lebur badanku, juga tidak bisa melupakan, dengan matanya yang tajam OEyesan. Kijie Giok menatap wajahnya pemuda itu sejenak, mendadak ia angkuk-angkukan kepalanya dan berkata pula sambil bersenyum. Aku justru merasa suka terhadap anak yang jujur dan mempunyai kemauan keras seperti kau ini. Ai-ayahmu meski sudah binasa, tapi kalau dia tahu ada mempunyai anak seperti kau, rasanya bangga juga, dalam suaranya itu penuh rasa kagum tapi juga mengandung perasaan penyesalan. Tuti yang heng dongakan kepalanya, segera dapat melihat bahwa wajah yang dingin dan keren wanita jelek itu, kini sudah teruap sama sekali, sebaliknya seperti seorang ibu yang penuh rasa welas kasih terhadap anaknya. Untuk sementara itu, rupa-rupa pikiran timbul dalam hatinya anak muda itu, ia tidak tahu harus merasa bersyukur atau membenci terhadap wanita di hadapannya ini. Hari itu, berkata pula OE Anjie Giok, di suatu lembah dari gunung OEyesan telah terjadi suatu keajaiban, kau tentunya masih ingat semua binatang berbisa dan binatang buas di sekitar gunung itu, dengan secara kalap telah datang berduyun-duyun menuju ke lembah tersebut. Mereka meski mengetahui bahwa dalam lembah itu ada binatang yang menjadi perngut jiwa mereka, tapi binatang-binatang itu rupa-rupanya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri dan pergi juga sekalipun tahu kalau mereka harus mati. Kepandaian ilmu silatmu ternyata tidak lemah, Tentunya kau mendapat pelajaran dan didikan dari satu jago kenamaan, tahukah kau binatang-binatang itu apa sebabnya rela menerjang kematian? Tuti yang yang berpikir lama, meski dalam hati tidak ingin menjawab, tapi akhirnya menyebut juga. Binatang ajaib yang sembunyi di dalam lembah itu, adalah binatang paling berbisa di dalam dunia, bahkan dapat mengeluarkan bau harum yang luar biasa, yang membuat binatang berbisa lainnya dan binatang buas tidak berdaya melawan. Benar, maka waktu itu aku lantas berpikir, kalau aku mengundang semua jago-jago dari rimba persilatan, mereka tentunya tidak mau datang. Tapi kalau aku berbuat seperti halnya binatang sengset itu, supaya para jago tertarik oleh sesuatu yang mereka tidak berdaya untuk menolak, sekalipun mereka benci aku, takut aku, tapi tidak urung tentu akan datang juga. Ia ketawa bangga, kemudian berkata pula, aku meski tidak sama dengan binatang sengset itu, yang dapat mengeluarkan bau harum, tapi aku ada mempunyai harta kekayaan dan barang-barang pusaka yang tidak dipunyai oleh lain-lain orang. Barang-barang pusaka inilah yang merupakan suatu daya penarik seperti bau harumnya binatang sengset itu. Dengan barang-barang yang mempunyai daya penarik itu, aku dapat mengundang semua jago dari rimba persilatan seluruh dunia datang di hadapannya Kinjie. Tuti yang hengkerutkan alisnya. Diam-diam berpikir. Oh, kiranya begitu? Bermula ia juga merasa heran, di atas gunung Tianbok San bagaimana mendadak begitu terkenal, hingga banyak jago yang akan datang mengunjungi, kini ia baru mengerti duduknya urusan. Oh, Njie Giok setelah berhenti sejenak, lalu berkata pula sambil mengelah nafas. Siapanya Naki Jie setelah mendengar rencanaku ini, lantas berkata padaku, barang-barang mustikamu merupakan barang-barang yang mempunyai daya penarik sangat besar, tapi belum tentu kalau jago-jago dari rimba persilatan akan tertarik semuanya, dan kalau yang datang hanya orang-orang yang berkepandaian kepalang tanggung, ada lebih baik aku tidak melihat mereka. Aku sungguh tidak nyana bahwa rencana yang sudah lama aku pikirkan itu telah dibikin buyar oleh perkataan Kinjie itu, tapi setelah aku berpikir lagi, mau tidak mau aku harus mengakui, kebenaran bicaranya Kinjie tadi. Tuti yang heng mengangguk. Pikirnya, oh, Kinjie itu ternyata ada satu gadis yang pintar dan cerdik luar biasa. Selagi masih melamun, ia sudah dengar pula suaranya OENJIE GIOK. Lewat beberapa hari, mendadak dia perlihatkan padaku tiga buah lukisan yang dia lukis sendiri. Dia kata hendak mengadakan suatu sayembara atau mengadakan panggung luitai di atas gunung Tianbok San. Menurut rencananya, orang-orang yang kepingin dapatkan barang pusaka, sudah tentu pada datang, tapi beberapa jago muda yang masih belum beristeri, juga pasti bisa datang kalau melihat kecantikan. Andai kata ada beberapa di antaranya yang tidak ketarik oleh barang-barang pusaka dan perempuan cantik. Tapi asal orang-orang dari rimba persilatan, yang umumnya ingin mendapat nama dan ingin menjagoi dunia, kalau mendengar di gunung Tianbok San akan diadakan pertandingan ilmu silat, tentu juga akan datang. Suka dengan kekayaan, ingin mendapat nama baik, suka paras elok dan tertarik oleh hal-hal yang bersifat aneh, memang ada kodrat pembawaan manusia. Dengan demikian, aku tidak percaya kalau rencana ini tidak akan menarik perhatiannya setiap orang. Tuti yang heng diam-diam mengakui kebenarannya pendapat itu, karena ia sendiri yang tidak ketarik oleh kekayaan di dunia dan paras cantik, toh akhirnya memerlukan datang juga. Kala itu setelah aku mendengar keterangannya, dalam hatiku merasa heran, maka aku lantas menanyakan padanya, seandai dalam pertandingan ilmu silat itu nanti terbukti bahwa orang yang mendapat kemenangan terakhir itu adalah satu orang kepala bota atau berparas bokpeng, apakah kau juga suka menikah dengan dia tapi dia cuma bersenyum, tidak menjawab pertanyaanku, dia hanya menanya aku setujui rencananya itu atau tidak. Setelah aku pikir bolak-balik, akhirnya aku terima baik permintaannya. Tetapi setelah itu, aku merasa agak menyesal, sebab menurut pandanganku, dalam dunia Kang Ong dewasa ini, seorang yang mempunyai kepandaya ilmu silat bisa menangkan kepandayanya Kinjie, sebetulnya tidak banyak jumlahnya. Sekalipun ada usianya tentu jauh lebih tua daripadanya. Wajahnya belum tentu cakep, begitu pula adatnya. Jika Kinjie dapatkan jodoh serupa orang demikian, bukankah sangat mengecewakan? Matanya wanita jelek itu dengan perlahan diarahkan ke wajahnya Tuti Yang Heng, lalu berkata pula, tetapi hari ini, setelah aku melihat kau, barulah aku tahu bahwa di dalam dunia ini benar-benar masih ada orang yang aneh dan berkepandayan tinggi yang mampu mendidik seorang pemuda seperti kau ini. Dapatlah diduga bahwa kepandayan orang itu pasti tinggi sekali. Meskipun aku belum mengetahui siapa orangnya, dan kau tentunya juga tidak ingin memberitahukan kepadaku, tetapi aku tetap mengaguminya, sebab bukan saja dia sudah mendidik kau dengan ilmu silatnya yang begitu tinggi, bahkan sudah menjadikankah seorang laki-laki yang berjiwa ksatria. HMMM, di dalam dunia, meskipun jumlahnya orang yang tinggi kepandayannya tidak sedikit, tetapi kelakuan dan tabiatnya belum tentu kalau baik, tangannya lalu menunjuk ke arah Kintran, yang sedang terkurung dalam barisan Dewi Bidadari menari yang saat itu sudah mulai kewalahan, berkata, Umpama kata dia dan suhunya, mereka itu semuanya adalah orang-orang dari golongan iblis dari suaranya itu dapatlah diduga betapa benci dan gemasnya OEN CIE Giyok terhadap dirinya Kintran. Tutiang Heng yang mendengarkan itu, hatinya tergerak, hampir saja ia melupakan perasaan yang tengah dihadapinya sendiri. Namun demikian, dalam hatinya agak heran juga dibuatnya, karena OEN CIE Giyok dengan Kintran dan suhunya sebetulnya merupakan orang-orang yang sudah kenal satu dengan lainnya, bahkan sudah mempunyai perhubungan rapat, mengapa bisa mengatakan demikian? Tetapi ia tidak mengetahui bahwa kebencian OEN CIE Giyok terhadap Ban Biao Chinjing mungkin lebih hebat dibandingkan dengan kebenciannya terhadap dirinya OEN CIE Giyok. Ketika ia mengawasi keadaannya OEN CIE Giyok, dilihatnya wanita jelek itu sedang mengawasi jari tangannya, agaknya sedang memikirkan sesuatu, bahkan seperti sedang terbenam dalam alam pikirannya. Tutiang Heng coba batuk-batuk, tetapi ia seperti tetap tidak mendengarnya. Sebetulnya ia sudah hendak menanyakan lagi soal apa yang harus dilakukannya, tetapi saat itu OEN CIE Giyok kelihatan sangat tenang dan wajahnya yang begitu jelek tidak menarik serta dingin, nyata sekali memperlihatkan perubahan besar, yang kelihatannya seperti bukan seorang yang berkarakter jahat, sehingga diam-diam tutiang Heng mengelah nafas dan berpikir, soal ini apa yang sedang dipikirkan tentunya adalah persoalan yang bersifat baik, sebab ia yang sudah banyak melakukan pelbagai macam kejahatan dalam hidupnya, barangkali jarang bisa memperlihatkan sikapnya yang setenang ini. Oleh karena berpikiran demikian, maka ia lantas mengurungkan maksudnya semula hendak bertanya, dan matanya lantas ditujukan ke arah Kin Chan yang sedang terkurung dalam rombongan wanita baju merah. XXII Tutiang KHNG yang pernah bertanding dengan Kin Chan, sudah mengetahui bahwa pemuda itu meskipun mempunyai adat yang sombong, tetapi kepandainya cukup tinggi, di dalam rimba persilatan sudah boleh digolongkan dalam golongan orang kuat nomor satu. Tetapi ternyata sekarang telah dibikin tidak berdaya oleh rombongan para wanita muda yang kelihatannya tidak mempunyai kepandain seberapa tinggi, dengan demikian, dapatlah diukur betapa hebat dan kuatnya barisan Dewi Bidadari menari itu. Oleh karena itu pula, maka ia menaruh perhatian besar terhadap sesuatu perubahan gerakan dan tipu silat yang diperlihatkan oleh rombongan wanita muda itu. Tetapi dalam saat yang sangat pendek, ia masih belum berhasil menemukan ciri-ciri khusus dari gerakan rombongan wanita-wanita tersebut. Ini memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang gagah yang mengerti ilmu silat, jika menemukan sesuatu ilmu kepandain yang aneh dan sangat menarik hatinya, maka ia lantas mencurahkan seluruh perhatiannya terhadap ilmu silat demikian. Meskipun Tuti Yang Heng adalah seorang yang cerdik, tetapi setelah menyaksikan begitu lama masih belum juga mendapatkan kenyataan di mana. Titik kekuatan dari barisan tersebut, sehingga hatinya diangdiam mulai agak cemas. Maka ia lantas menarik kesimpulan bahwa OENCY Giyok itu memang mempunyai kecerdikan dan kepandain yang lebih daripada manusia biasa, sehingga tidak mudah baginya untuk melaksanakan usahanya dalam melaksanakan penuntutan balas sakit hatinya. Selagi pikirannya masih bekerja keras, telinganya tiba-tiba mendengar pula perkataannya OENCY Giyok. Barisan yang kuciptakan ini meskipun bukan merupakan suatu barisan yang paling hebat di dalam dunia, tetapi juga bukan segala ilmu silat yang kau dapat mengerti dengan hanya melihat begitu saja. Intinya barisan ini terletak di gerak kaki. Kalau kau hanya memperhatikan gerak tangan dan badannya saja, jangan kata hanya satu atau dua jam, sekalipun kau saksikan satu tahun lamanya, juga akan percuma saja. Tuti yang hengdiam dia merasa malu sendiri. Saat itu OENCY Giyok tiba-tiba menepuk tangannya dan rombongan wanita baju merah itu ketika mendengar suara tepukan tangan mendadak gerakan badannya kelihatan diperlambat, perlahan sekali. Tuti yang hengdiam merasa heran, hatinya lalu berpikir, apakah OENCY Giyok ini sengaja menyuruh aku memahami ilmu silatnya yang diciptakan sendiri olehnya itu? Pikiran itu agaknya memang tidak masuk akal, sebab sebagai seorang yang kejam dan ganas seperti OENCY Giyok ini, bagaimana mau menurunkan kepandayan ilmu silat ciptaannya sendiri kepada seseorang yang diketahuinya benar sedang mengarah jiwanya sendiri? Tetapi kenyataannya memang demikian, sebab Tuti yang hengdiam telah dapatkan kenyataan bahwa gerakan rombongan wanita muda itu bukan saja sangat perlahan, bahkan setiap gerak gerik badan, tangan dan kakinya semua dapat disaksikan begitu jelas dan tegas olehnya. Kalau tadinya Tuti yang hengd menganggap bahwa pikirannya itu tidak masuk pada akal, sekarang mau tidak mau ia percaya pada kenyataan yang sebenarnya. Ketika barisan itu agak kendur, bukan hanya Tuti yang hengd seorang saja yang merasa terheran-heran, tetapi bagi Kin Chan sendiri juga merasa tidak habis mengerti. Kin Chan yang saat itu sudah kehabisan tenaganya, seolah-olah sudah tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan kaki tangannya, setelah mendapat kesempatan untuk beristirahat, semangatnya lantas terbangun kembali. Dengan cepat ia mengerahkan sisa tenaganya melancarkan beberapa serangan, karena ia bermaksud hendak menerjang keluar dari barisan tersebut. Siapa tahu, gerakan perlahan itu hanya beberapa putaran saja, kembali kedengaran suara tepukan tangan, gerakan rombongan wanita muda itu dipercepat pula.